TOHG Season 70, Dewi Surgawi Dua praktisi kuat memiliki kemampuan disinggah sana kaisar bertarung dengan mantra. Mantra dan seni surgawi yang digunakan tidak terbatas dan langsung karena pelanggaran dan pertahanan mereka memiliki prinsip-prinsip dao besar adalah yang paling sederhana dan paling mudah. Tidak ada banyak transformasi yang diperlukan dalam seni surgawi untuk melepaskan kekuatan yang tak dapat dijangkau oleh para praktisi dan dewa seni-dewa yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah seni surgawi dari ranah sang jalan, sederhana, efektif, dan tidak ada transformasi yang tidak perlu. Pedang bencana pembukaan kinmu adalah simbol keterampilan pedangnya memasuki jalan. Namun, kinmu hanya memahami satu gerakan, dan setelah dia mengeksekusinya, tidak ada keterampilan pedang lain yang bisa menindak lanjutinya. Di sisi lain, itu sangat sederhana untuk Dewi Yin Surgawi dan Putra Surgayin. Meskipun mereka bertempur di seluruh dunia, serangan mereka brilian dan bervariasi, dan jarang ada gerakan berulang. Kaisar yang bertarung dengan Dewi Yin Surgawi tampak seperti yang dia gambarkan. Dia adalah seorang yang berbudaya dan berbudiluhur, dan meskipun dia memiliki kualitas yang tinggi sebagai seorang kaisar, itu tidak sombong dan tiranis sama sekali. Dia terlihat sangat tampan, dengan mata besar yang panjang dan sempit. Mereka seperti mata burung phoenix. Jenggotnya seperti huruf V, terbalik, yang membuatnya cukup menarik. Dia adalah anak langit Yin, orang yang telah bersekongkol melawan Dewi Surgawi Yin saat itu dan mengendalikan dunia Yin Surgawi dalam satu gerakan. Meskipun Dewi telah mati selama bertahun-tahun, sepertinya itu adalah berkah tersembunyi. Anak surga Yin bertarung untuk waktu yang lama, dan dia tidak pernah bisa masuk ke dunia Yin Surgawi. Jadi dia tiba-tiba berkata sambil tersenyum, pemahamanmu tentang Dao sekarang telah melampaui apa yang ada sebelumnya. Melawanmu melintasi dunia, aku benar-benar bisa akan melakukan apapun untukmu. Jadi aku hanya bisa melakukan trik. Angin dan awan tiba-tiba berubah dan pasir hitam yang tak terhitung membanjiri dari semua dunia ke dunia Yin Surgawi. Monster yang tak terhitung jumlahnya berubah dari hantu kelaparan berlari dengan marah menuju Dewi Surgawi Yin, dan pada saat itu, hantu kelaparan berlari di seluruh laut. Tidak hanya itu, pasir jiwa hitam di dunia Yin Surgawi menekan Dewi Yin Surgawi bersamaan saat hantu kelaparan besar dunia Yin Surgawi hendak bangun. Tidak ada cahaya yang bisa dilihat di dunia Yin Surgawi saat tenggelam ke dalam kegelapan total. Dewi Surgawi Yin tertawa lembut, dan dia tiba-tiba melemparkan Celestial Dipper. Celestial Dipper berputar dengan marah di langit, dan seluruh dunia Yin Surgawi juga berputar. Laut mendesis dan membalik langit, dan tanah menggantung di atas kepala mereka, mengubah langit menjadi tanah kosong. Hantu kelaparan yang tak terhitung jumlahnya memukul-mukul ketika mereka dilemparkan ke udara. Langit dan bumi dibalik lagi, dan mereka datang menghancurkan dengan kejam sekali lagi. Langit dan bumi yang berputar menggerakkan seluruh dunia Yin Surgawi dan melemparkan hantu kelaparan ke sekeliling. Mereka tidak bisa menyerang Dewi Yin Surgawi sama sekali, dan pasir jiwa hitam pecah dari getaran. Hantu kelaparan dari dunia Yin Surgawi tidak bisa menyerang Dewi Surgawi Yin sama sekali. Anak Surgain menghela nafas, dan perlahan-lahan ia memudar dalam kegelapan minggu. Kamu memang telah melompat keluar dari belenggu dewa suci alami yang lahir dan bahkan mempelajari jalan, keterampilan, dan seni Surgawi saya dari Celestial dipercaya. Saya bahkan lebih ingin tahu tentang teman Dao yang membangkitkan Anda. Siapa dia sebenarnya untuk mengelola suatu prestasi yang mencengangkan. Wajahnya perlahan tenggelam dalam kegelapan dan lenyap. Namun, kamu masih tidak bisa menaklukkan hantu kelaparan dan menaklukkan dunia Yin Surgawi. Dia adalah orang yang tahu cara mundur. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menekan Dewi Surgawi Yin dengan hantu kelaparan, dia segera berhenti menyanyiakan usahanya dan mempertahankan kekuatannya sebagai gantinya. Dewi Surgawi Yin menghela nafas lega dan menggunakan jari untuk menekan Celestial diper dengan lembut. Celestial diper yang berputar di langit secara bertahap berhenti dan pada saat itu, dunia Yin Surgawi menekan Dewi Surgawi Yin sekali lagi. Apa yang harus saya lakukan untuk membunuh hantu kelaparan besar ini di dunia Yin Surgawi dan membiarkan dunia Yin Surgawi jatuh kembali ke dalam kendali saya? Dewi Surgawi Yin tidak bisa tidak terganggu oleh kekhawatiran. Meskipun dia bisa menghentikan invasi putra surga, Yin Dunia Surgawi masih tidak akan kembali dalam kendalinya. Orang yang mengendalikan dunia Yin Surgawi masihlah putra surga Yin. Kecuali jika dia bisa menyelesaikan keadaan dunia Yin Surgawi, kalau tidak, akan sulit baginya untuk merebut kembali dunia Yin Surgawi. Sementara itu, kesulitan Heavenly Yin World adalah bahwa itu bukan milik dua zona yang berada di bawah yurisdik Sea Earth Count dan Heaven Duque. Dunia Yin Surgawi merdeka dan transcendent namun penuh bahaya. Ada hantu kelaparan yang lapar setiap saat, dan mereka akan memakan semua kehidupan. Selama dunia Yin Surgawi tetap dalam bayang-bayang duke surga, kesulitan dunia Surgawi Yin akan selalu tetap. Masih akan ada hantu kelaparan di mana-mana, dan akan ada hantu kelaparan yang menelan segalanya. Apa sebenarnya inti dari penyelesaian masalah hantu kelaparan? Dewi Surgawi Yin duduk di samping laut, dan dia membelai dagunya dengan kebosanan. Menara berdiri tinggi dan menekan situasi abnormal di dunia Yin Surgawi saat dia merenungkan. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan selalu sendirian. Selain aku, makhluk hidup lain di dunia Yin Surgawi tidak akan bisa bertahan hidup. Kecuali aku bisa membiarkan makhluk hidup bertahan di dunia Yin Surgawi, hanya saat itulah keadaan sulit dipecahkan. Kalau saja gritwizat ada di sini, mungkin dia akan punya ide. Dia merenung keras. Hantu yang kelaparan adalah sumber kesulitan Heavenly Yin World. Saat ini dia bukan lagi Dewa Suci Sempurna yang lahir dari alam sehingga dia bisa belajar seni Surgawi lainnya. Mungkin dia akan dapat menemukan solusi. Jika pertanyaan sulit dari hantu kelaparan tidak terpecahkan, dia hanya bisa menjaga di sana. Kalau tidak, jika dia pergi, anak Surgayin akan mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk dan merebut dunia Yin Surgawi. Dia akan menjadi tunawisma. Pada sumber sungai yang membentang di reruntuhan besar, Kinmu tidak memiliki masalah Dewi Langit Surgawi. Terlepas dari Dewi Yin Surgawi dan Putra Langit, pertempuran Yin di seluruh dunia dan banyak kegagalan yang terjadi di dunia Yin Surgawi, tidak ada yang memengaruhi reruntuhan besar. Meskipun Celestial Diper dapat mengendalikan invasi kegelapan, itu adalah hari di Great Ruins, dan kegelapan tidak bisa menyerang Great Ruins di siang hari. Bagaimana kita tahu kalau Dewi Surgawi Yin menang atau kalah? Hei Yi sedikit khawatir dan bertanya. Jika kita harus memasuki dunia Yin Surgawi untuk menyelidiki, ada baiknya jika Dewi Yin Surgawi menang, tetapi jika Dewi Surgawi Yin kalah, kita hanya akan berjalan menuju perangkap. Kinmu menatap tebing dan berkata, kami akan menunggu sampai langit menjadi gelap. Jika Dewi telah menang, mungkin tidak ada lagi kegelapan yang menyerang reruntuhan besar. Jika dia kalah, kegelapan akan terus berlanjut. Yan Jingjing duduk di sampingnya dan menyaksikan tebing bersamanya. Kinmu terus berkata, Dewi kemenangan dan kekalahan Surgawi Yin tidak hanya menyangkut nasib dunia Yin Surgawi dan reruntuhan besar, saya merasa itu juga menyangkut nasib semua dunia. Pasir jiwa hitam menempati Surgawi Dunia Yin, dan jika pasir jiwa hitam dari Dunia Yin Surgawi tidak dapat dipecahkan sepenuhnya, akan ada lebih banyak pasir jiwa hitam di langit dan bumi. Aku takut hantu kelaparan akan menguasai seluruh dunia. Saat itu tiba, anak langit Yin akan menjadi penguasa semua dunia. Yan Jingjing dan Hei Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka sudah mendengar Kinmu berbicara tentang pengalamannya di dunia Yin Surgawi dan mereka juga tahu tentang asal mula pasir jiwa hitam dan hantu kelaparan. Pasir hitam dihasilkan ketika jiwa-jiwa tersebar berkeping-keping. Hantu kelaparan adalah sejenis roh jahat abadi yang dibentuk oleh pasir hitam. Mereka tetap kelaparan dan hanya tahu bagaimana menelan dan membantai. Jika jiwa yang hancur di semua dunia menjadi lebih besar dan lebih banyak jumlahnya, semakin banyak pasir jiwa hitam akan terbentuk, dan mereka akan berubah menjadi hantu kelaparan yang tidak bisa dibunuh. Tidak peduli apakah itu praktisi seni dewa atau manusia normal, mereka akan merasa sulit untuk bertahan melawan invasi hantu kelaparan. Jika anak langit Yin mengendalikan hantu, bahkan para dewa dan iblis tidak bisa menyamai dia. Jika terus, semua dunia akan tenggelam, dan semua makhluk hidup akan musnah. Semua dunia akan kembali ke keheningan dan kegelapan. Bisakah Dewi menyelesaikan pasir jiwa hitam dan hantu kelaparan? Yan Jingjing berkata, Putra Surga Yin adalah Dewa Hitam Mingdu, dan dia sangat kuat. Saya ingin tahu apakah Dewi Surgawi Yin dapat mengalahkannya. Jika dia bukan pasangan Dewa Hitam, tidak akan ada rencana untuk membahas. Dewi Surgawi Yin meninggal puluhan ribu tahun yang lalu. Dia tidak bisa menjadi tandingan Putra Langit Yin. Namun, jika Putra Langit Yin ingin membunuhnya, dia harus turun ke dunia Yin Surgawi secara pribadi. Kin Mu berkata, Selama dia tidak bisa menyerang jalannya ke dunia Yin Surgawi, Dewi Surgawi Yin masih bisa menghalanginya, tidak akan ada masalah. Hei Yi berkata dengan cemas, Bahkan jika Dewi Surgawi Yin berhasil membela lawannya, dia mungkin tidak bisa berurusan dengan hantu kelaparan. Jika dia memiliki cara, dunia Surgawi Yin tidak akan memiliki masalah, dan dia tidak akan, Aku sudah dimakan oleh mereka. Kin Mu berkata, Masalah di dunia Yin Surgawi kecil, dia pasti akan bisa memikirkan solusi. Mata Yang Jingjing berbinar, dan dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jika itu kamu, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Sangat sederhana, hantu kelaparan-kelaparan terhadap matahari, dan selama matahari muncul di reruntuhan besar, hantu kelaparan akan mundur bersama dengan kegelapan untuk bersembunyi di dunia lain atau dunia Yin Surgawi. Ini menunjukkan bahwa kelaparan hantu tidak bisa melihat sinar matahari. Kin Mu berkata, Selama dia menggantung matahari di dunia Yin Surgawi, dia pasti bisa menekan hantu kelaparan menjadi kepatuhan. Jika matahari terus bersinar siang dan malam, dia akan bisa menekan hantu kelaparan ke satu sudut surgawi dunia Yin. Dengan cara itu, mereka tidak akan dapat menciptakan kekacauan di dunia Yin Surgawi. Yang Jingjing menatap dengan mata terbuka lebar. Begitu sederhana, sepertinya Dewi pasti akan bisa memikirkan ide ini. Kin Mu mengangguk secara alami. Dewi sangat pandai, dan bahkan jika dia tidak dapat menemukan matahari, dia masih bisa menembus dinding untuk mencuri cahaya. Selama dia mengebor lubang di Soul Heaven Duque, dia akan dapat meminjam cahaya dari Duque Surga. Yang Jingjing tidak bisa menahan tawa. Betapa menyakitkannya itu, Surga Duque tidak akan mau. Aku merasa Surga Duque akan bersedia, bahkan jika dia tidak, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Dia tidak bisa menemukan dunia Yin Surgawi. Kin Mu berkata, selanjutnya, jika ada lubang di Solunya, cahayanya akan dapat bersinar ke dunia Yin Surgawi dan dunia Yin Surgawi akan menjadi bagian dari Suandu. Tidak akan ada lagi keteduhan surga lagi, dan dia akan memiliki satu kelemahan yang lebih kecil. Namun, jika itu terjadi, dunia Yin Surgawi mungkin akan lenyap. Dia terus memandangi tebing dengan ekspresi tenang. Dua metode yang saya katakan ini tidak menyelesaikan kekacauan dari hantu-hantu yang kelaparan di akarnya, itu hanya mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Untuk benar-benar menyelesaikan kekacauan dari hantu-hantu yang kelaparan, para hantu yang kelaparan harus dihancurkan. Buku kehidupan dan kematian yang dibuat putra Surgai Yin juga tidak bisa melakukannya. Buku kehidupan dan kematian tidak bisa menghapus hantu kelaparan dan pasir hitam. Pasir jiwa hitam dan hantu kelaparan berasal dari naungan surga, jadi satu-satunya yang bisa berurusan dengan pasir hitam dan hantu kelaparan adalah Dewi Surgawi Yin. Kedua wanita itu menganggupkan kepala dengan lembut. Hari itu seakan membentang selamanya, dan matahari tampak menggantung di barat, tidak mau turun gunung. Ketika semua orang gelisah menunggu, matahari mulai turun di bawah cakra wala perlahan. Kinmu menatap gugup ke tebing yang rusak, dan dia melihat kegelapan memuntahkan dari tebing yang rusak. Kegelapan dengan cepat membanjiri mereka dan menyapu seluruh reruntuhan besar. Hati Kinmu tenggelam. Dewi telah kehilangan. Tepat pada saat itu, kulit manusia di sampingnya tiba-tiba terbebas dari pengekangan dan berbaring. Dewa Kaisar Pendiri meningkat dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Yang jingjing bersinar dengan cahaya surgawi untuk memblokir invasi kegelapan. Ketika dia melihat wajah Kinmu, dia melihat ekspresinya redup, dan dia tampak sedih dan tertekan. Dewa Kaisar Pendiri memandangi lehernya, dan dia melihat kalung aneh yang tergantung di sana. Ada juga loh kayu di sampingnya, dan di samping loh itu ada pensil arang. Apa yang terjadi? Dewa Kaisar Pendiri menulis pada tablet kayu dan mengangkatnya untuk bertanya. Kinmu tidak mengatakan apa-apa, dan Dewa mengangkat tablet kayunya lagi. Bagaimana pertempurannya? Siapa yang menang? Kinmu menghela nafas dan berjalan ke dalam kegelapan sendirian. Dewa itu linglung, dan dia mengangkat tabletnya dan bertanya, Apa yang telah aku lewatkan? Tidak ada yang menjawabnya. Dia masih ingin menaikkan tabletnya ketika tubuh Kinmu bergetar sedikit ketika dia berada di kegelapan. Matanya menyala, dan dia berkata sambil tersenyum, ada sangat sedikit hantu kelaparan dalam kegelapan. Yan Jingjing, Hei Yi dan Dewa Pendiri Kaisar tertegun, dan Yan Jingjing akan mengatakan sesuatu ketika Dewa sudah mengangkat tablet kayunya. Maksud kamu apa? Orang ini benar-benar banyak bicara. Yan Jingjing dan Hei Yi tercengang. Jika dia tidak menulis pada tablet kayu dan membuka mulut untuk berbicara sebagai gantinya, yang lain mungkin bahkan tidak bisa memotong pembicaraan sama sekali. Bab 692 banding 692 Kinmu berdiri dalam kegelapan dan melihat sekeliling. Dia masih melihat beberapa hantu kelaparan di kegelapan, tetapi jumlah mereka tidak banyak. Apa yang bisa dilihatnya hanyalah beberapa hantu kelaparan yang melayang tanpa tujuan. Tentu saja, hantu kelaparan masih sangat berbahaya. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan jika ada orang biasa berjalan ke dalam kegelapan, hantu akan melahap mereka sepenuhnya. Kegelapan masih ada, tetapi jumlah hantu kelaparan telah berkurang. Itu berarti bahwa pertempuran antara Dewi Yin Surgawi dan Putra Surga Yin telah berakhir. Putra Surga Yin tidak berhasil memasuki dunia Yin Surgawi dengan sukses dan membunuh Dewi Surgawi Yin. Kontrolnya atas dunia Yin Surgawi telah melemah, dan itu mengakibatkan jumlah hantu kelaparan berkurang. Dewi Yin Surgawi pasti telah menekan hantu kelaparan lainnya di dunia Yin Surgawi. Hasil itu sangat membangkitkan semangat Kinmu, dan dia berkata, tunggu di sini untukku, aku akan pergi ke dunia Yin Surgawi untuk melihatnya. Baik. Sebelum Hei Yi bisa mengatakan apa-apa, Yang Jingjing menjawab dengan tegas, hati-hati. Kinmu terbang menuju celah yang mengarah ke dunia Yin Surgawi, dan Hei Yi bertanya dengan suara lembut, Saudari Jingjing, mengapa Anda membiarkannya pergi ke tempat yang berbahaya sendirian? Anda adalah dewa, bukankah itu lebih aman jika Anda ikut? Yang Jingjing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, kemampuannya sangat tinggi, dan dia akan dapat melarikan diri jika dia menghadapi bahaya. Jika kita mengikutinya, kita hanya akan berfungsi sebagai selingan. Terlebih lagi, jika kita benar-benar bertemu dengan anak surga Yin, bahkan aku tidak berguna sebagai dewa. Hei Yi memikirkan kata-katanya dan menatap matanya. Kinmu dengan cepat bergerak maju melalui celah di gunung, dan dia hanya datang ke batu batas dunia Yin Surgawi setelah beberapa saat. Dia melihat sekeliling dan melihat sebuah menara menekan di udara, membengkokkan ruang dunia Surgawi Yin dengan tekanan. Itu seperti bola besi yang menekan kasur yang kokoh. Tempat di mana menara itu menekan tidak lagi memiliki hantu kelaparan dan hantu kelaparan yang tak terhitung jumlahnya menggigil di cakrawala karena tekanan. Langit yang tadinya redup juga cerah, tetapi masih belum terlalu cerah. Kinmu menghela nafas lega dan terus maju. Dia akhirnya menemukan Dewi yang sakit kepala di pantai. Dewi Surgawi Yin duduk di sana dan dengan telapak tangannya menopang kepalanya. Dia menatap laut dengan kebosanan total sambil merendam kakinya di air laut yang hanya bisa mencapai pergelangan kakinya. Dia tidak memiliki pakaian fisik padanya dan hanya menggunakan pita yang terbentuk dari cahaya Surgawi untuk menutupi tubuhnya. Itu memiliki perasaan kerusuhan dan keliaran yang dimiliki oleh Dewa Kuno. Kinmu berjalan maju dan duduk di pantai. Dia belajar darinya dan meletakkan kakinya ke laut, dan gelombang besar tiba-tiba memercik, membasahi dirinya sepenuhnya. Dewi Surgawi Yin tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu terlalu kecil. Pertarungan antara anak langit Yin dan aku barusan telah menyebabkan gelombang di laut menjadi sangat besar. Kinmu menggerutu dan bertanya sambil tersenyum, apakah Dewi mengkhawatirkan hantu kelaparan dan kegelapan. Dewi Surgawi Yin meletakkan tangannya ke bawah. Dia menyandarkan lengannya ke belakang saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Aku tidak ingin sendirian. Aku ingin tempat ini menjadi sesibuk Suandu. Suandu sangat hidup, dan banyak Dewa telah membangun rumah di tubuh duke surga. Banyak makhluk hidup-hidup di tanah di tubuh duke surga, dan mereka memiliki cuaca yang menyenangkan. Kehidupan mereka menyenangkan dan harmonis. Bahkan Ertkaun memiliki banyak hantu yang hidup di tanduknya, namun saya hanya punya hantu kelaparan dan dunia gelap di sini. Hantu kelaparan itu konyol, dan mereka hanya tahu cara makan. Kinmu merenung, dan gelombang besar lainnya bergegas pemuda itu dengan cepat menggunakan kivitalnya untuk bertahan, dan barulah ia tidak basah kuyuk lagi. Dewi, untuk menyelesaikan situasi saat ini di dunia Yin Surgawi, kita mungkin membutuhkan bantuan duke surga. Dia menjelaskan strateginya untuk mengobati gejala dan Dewi Surgawi Yin menggelengkan kepalanya. Jika kita mencuri matahari untuk digantung di sini, Shade of Heaven akan menjadi bagian dari Suandu. Jika Heavenly Yin World tidak ada lagi, bagaimana aku akan berada pada posisi yang sama dengan Heaven Duke? Bukankah aku akan menjadi pelayan gadisnya? Dia pasti tidak mau jika aku mengebor lubang solnya dan aku juga tidak mau. Darah kakinya yang bau akan mengalir ke tempatku. Kinmu terdiam sebelum tertawa. Aku punya buku hidup dan mati di sini, mungkin Dewi akan dapat memahami seni Surgawi Putra Langit Yin. Son of Heaven, seni Surgawi Yin juga mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Itu tidak berguna. Dewi Surgawi Yin menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, aku ingin dunia Yin Surgawiku memiliki bentuk kehidupan yang hidup. Meskipun kemampuan anak langit Yin baik, dia juga tidak bisa menyelesaikan masalah hantu kelaparan. Kepala Kinmu mulai sakit, dan dia berkata sambil tersenyum, kebijaksanaan satu orang tidak cukup, Dewi, tunggu di sini selama beberapa hari. Biarkan aku pergi dan mengundang beberapa orang dengan kebijaksanaan luar biasa, dan kita mungkin saja dapat menemukan metode untuk memecahkan masalah hantu kelaparan dan pasir jiwa hitam. Dewi Surgawi Yin tercengang, masih ada orang yang lebih pintar darimu di dunia ini. Kinmu sangat serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Dewi bercanda, tentu saja ada orang yang lebih pintar dari saya. Saya sangat bodoh, jadi bagaimana saya bisa berani memuji diri sendiri karena menjadi orang nomor satu di dunia. Masih ada satu, dua, uhem, empat hingga lima orang yang lebih pintar dariku. Dewi Surgawi Yin menatap ekspresinya dan terkekeh. Baiklah, kamu bisa pergi mencari mereka. Aku ingin melihat empat hingga lima orang yang lebih pintar darimu. Kinmu berkata sambil tersenyum, mereka adalah pilar reformasi perdamaian abadi, dan ada juga Raja Yama dari Fengdu. Dewi pasti akan terkejut. Dia akan memproyeksikan roh primordialnya ketika dia mengingat sesuatu dan mundur beberapa langkah sebelum menjalankan rahasia tiga majelis roh primordial. Dewi Surgawi Yin memandangnya dengan rasa ingin tahu dan melihat bahwa roh primordial Kinmu telah meninggalkan tubuhnya dan dunia Yin Surgawi. Dia begitu diyakinkan bahwa hantu kelaparan tidak akan memakan tubuhnya. Dewi Surgawi Yin mengusir hantu kelaparan yang tertarik oleh Bao dan berpikir untuk dirinya sendiri. Di aula pembelajaran tertinggi di Imperial Cholege, banyak roh purba datang dari undangan dan muncul di aula. Ada apa? Cult-cult. Si Yun Xiang bertanya. Aku perlu menemukan Imperial Preceptor, Sein Woodcutter, Su Seng Hua, dan Leluhur Pertama. Kinmu cepat-cepat berkata, Aku harus merepotkan semua orang di sini untuk menemukan mereka dan membuat mereka pergi ke tebing yang rusak di sumber sungai Surging. Itu penting. Juga, minta mereka untuk mengundang Raja Yama dan beberapa praktisi yang kuat terampil dalam mantra jiwa ketika mereka melewati Fengdu. Cult-cult, jangan khawatir, kita akan menemukan mereka dalam waktu singkat. Semua orang menjaga roh primordial mereka kembali dan tidak lama kemudian, roh primordial Kinmu kembali ke tubuh jasmaninya. Dia melihat Dewi Surgawi Yin menatapnya dengan rasa ingin tahu dengan mata hitamnya yang indah. Apakah kamu sudah menghubungi mereka? Dewi Surgawi Yin tercengang ketika dia melihatnya bangun begitu cepat. Kinmu berkata sambil tersenyum, Dewi, jangan khawatir, mereka akan berada di sini dalam beberapa hari. Dewi, aku akan membuat pelet pedang di luar, aku akan kembali dalam beberapa hari. Dewi Heavenly Yin menganggup, dan Kinmu segera pergi. Di bawah tebing yang rusak, Hei memimpin semua wanita dari keluarga Hei untuk terus membuka jalan sementara yang jingjing membantu Kinmu mengendalikan api Surgawi untuk mencium kromium vitalitas Crimson Buddha dan Logam Surgawi Yin. Buddha Vitality Crimson Chromium memiliki sifat Buddha yang kuat, dan ketika dimurnikan dalam harta, itu akan bersinar terang dengan sinar Buddha. Terutama para beku yang menggunakan Logam Suci semacam itu untuk membuat senjata mereka. Metal of Heavenly Yin adalah bahan untuk menempa artefak jiwa, dan Logam Surgawi semacam itu bisa mengandung jiwa, jadi itu sangat cocok dengan roh purba. Namun, ketika mengeksekusi senjata roh semacam itu, atmosfer hantu yang dilepaskan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Alasan mengapa Dewi Surgawi Yin harus mencuri api Surgawi dari Surga Duque adalah untuk menghaluskan atmosfer hantu. Namun, Kinmu berencana untuk menggunakan sinar Buddha di kromium crimson dan atmosfer hantu di Metal of Heavenly Yin untuk melawan satu sama lain. Dengan cara itu, dia tidak akan terus menjadi mirip dengan seorang biarawan atau memiliki suasana hantu setiap kali dia mengeksekusi senjata rohnya. Dia dan Yan Jingjing pertama kali menguji rasio antara dua jenis Logam Surgawi. Selain untuk menyelaraskan kedua jenis Logam Surgawi, ia juga harus menemukan kekerasan dan fleksibilitas terbaik. Kinmu menguji lebih dari seratus kali dan dia akhirnya menemukan rasio emas. Dia segera mulai melebur dan memalu pelet pedangnya. Yan Jingjing menatapnya memalu satu pedang terbang demi satu dan itu terlihat sangat rumit. Dia bingung dan bertanya, Saudara cower, saya telah melihat pedang yang telah Anda sempurnakan dan Anda bisa memperbaiki pedang sampai mereka seperti air yang mengalir. Mereka disempurnakan sejauh mereka dapat mengubah sesuka hati. Jika itu adalah kasus, mengapa Anda masih menempa pedang dengan pedang? Jika Anda hanya menempa Logam Surgawi ke tingkat di mana pedang mengalir seperti air, apakah itu akan menyelamatkan Anda dari kesulitan menempa 8000 pedang terbang? Kinmu fokus pada menempa pedang terbang di tangannya dan berkata, Rune yang tercetak pada setiap pedang terbang berbeda, dan Rune harus kompatibel dengan Overload Body 3 Elixir teknik saya. Hanya dengan demikian pedang itu bisa cocok dengan saya. Inilah sebabnya saya perlu memastikan tanda pada setiap pedang benar. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berhenti menempa. Dia jatuh linglung. Yang Jingjing menatapnya dengan rasa ingin tahu dan melihat ekspresi Kinmu secara bertahap menjadi serius. Kemudian perlahan-lahan berubah dari serius menjadi santai dan senang sebelum berubah menjadi pemikiran mendalam. Hanya dalam waktu singkat, ada lebih dari 10 ekspresi yang berbeda. Kamu benar. Kinmu bertepuk tangan dan tertawa keras. Kau benar. Aku berusaha untuk menempa setiap pedang terbang dengan sempurna dan menanamkan Rune teknikku pada saat itu dengan akurat, tetapi metode ini terlalu rumit. Aku memang bisa memperbaiki satu gumpalan logam surgawi dan memperbaiki gumpalan logam surgawi ke dalam tubuhku. Pelet pedang. Dia tiba-tiba memeluk Yang Jingjing dan ingin mengangkatnya untuk mengayunkan beberapa putaran, tapi dia malah mendengus. Pinggangnya hampir patah. Yang Jingjing adalah dewa di alam dewa, dan meskipun tubuhnya tampak kecil dan lembut, beratnya benar-benar mencengangkan. Kinmu masih di alam surgawi, jadi itu benar-benar mimpi jika dia ingin membawanya naik berputar. Yang Jingjing memerah dan diam-diam mengeksekusi kekuatan sihirnya untuk membuat dirinya lebih ringan. Baru saat itulah Kinmu dapat melanjutkan kegembiraannya dan membawanya hingga berputar dua putaran. Jika aku menempa mereka satu per satu, aku harus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan bagaimana menyebarkan setiap rune pada setiap pedang, dan aku perlu memisahkan tekniku sendiri menjadi 8.000 bagian. Aku telah mengacaukan dengan meneliti terlalu banyak ke dalam aljabar, dan lupa tentang metode paling sederhana. Kinmu menurunkannya dan berjalan ke sana kemari dengan gembira. Aku hanya bisa menempa pelet pedang. Tidak, aku bisa hanya untuk pedang. Itu tidak benar, aku hanya bisa menempa bola. Bola ini akan menjadi pedangku, pisauku, dan semua senjata rohku. Itu juga teknik tiga tubuh atasanku. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan dengan cepat mengeluarkan semua kromium crimson vitalitas Buddha dan logam surgawiin. Dia mencium logam surgawi bersama menjadi bola besar yang tingginya 4.000 kaki. Kinmu menunggu bola logam surgawi besar untuk mendingin dan mencoba membawanya, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan bola 1 cm. Itu benar-benar seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Yan Jingjing maju dan tidak bisa bergerak sama sekali. Keduanya saling memandang dengan cemas. Wajah Kinmu sedikit merah. Yan Jingjing membantunya mengendalikan api surgawi untuk mengiris sepotong dan bertanya, bisakah Anda mengangkat bagian ini? Kinmai mencoba dan berkata dengan wajah merah, ini masih terlalu berat. Yan Jingjing mengendalikan api surgawi untuk memotong sepotong yang lain. Kinmu mengangkat logam surgawi, tapi masih sedikit berat. Dia berkata sambil tersenyum, saya bisa mengangkatnya sekarang. Ketika kultivasi saya meningkat dan tubuh jasmani saya menjadi lebih kuat, itu tidak akan sekeras itu. Yan Jingjing membantunya memperlakukan potongan logam surgawi menjadi bola, dan bola logam surgawi itu setinggi gunung kecil. Kinmu mengeksekusi semangat primordial 300 kakinya untuk membantunya meredam bola dan menabrak rune berubah dari tekniknya di. Dengan tanda rune sebagai palu, dia memalu senjata roh. Roh primordialnya membakar logam surgawi selama satu hari dan satu malam, namun tidak ada tanda-tanda bola logam surgawi disempurnakan sama sekali. Kinmu juga terbang di sekitar bola logam surgawi dan mencetak rune yang berbeda bersama dengan roh primordialnya. Setelah melakukan itu selama dua hingga tiga hari, bola logam surgawi akhirnya menjadi sedikit lebih kecil. Saudara cower, mengapa kita tidak menempa mereka satu per satu? Yan Jingjing tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, metode ini menempa limbah lebih banyak waktu sebagai gantinya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku ingin menempa delapan ribu pedang, aku akan membutuhkan pabrik manufaktur untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat, akan membutuhkan lebih banyak energi dan waktu untuk melakukannya sendiri. Selanjutnya, pembuatan pabrik-pabrik di Eternal Peace dirancang oleh saya, dan masih cukup berat bagi mereka untuk memperlakukan logam surgawi. Saat dia mengatakan itu, suara Sein Woodcutter terdengar, aku sudah mendesain ulang pabrik manufaktur, tidak lagi berat untuk merawat logam surgawi. Kinmu memandang ke arah sumber suara, dan dia melihat Sein Woodcutter, Kekaisaran Perdamaian Abadi, Kaisar Manusia Leluhur Pertama, dan Su Seng Hua berjalan keluar dari terowongan Supreme Emperor Heaven. Di belakang mereka, bayangan berubah, dan lapisan kegelapan bergerak bersama mereka. Raja Yama berjubah dalam kegelapan dan sepenuhnya tertutupi di bawah naungan. Kaisar Manusia Leluhur Pertama mengangkat kepalanya untuk menatap pelet pedang setinggi 300 yard dan sedikit terpana. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang menempa pelet pedang seperti ini? Ini sangat biadab, apakah kamu tidak punya pelet pedang sendiri? Itu hancur. Kinmu berkata sambil tersenyum, guru, saya telah menemukan sumber kegelapan. Hati semua orang bergetar, dan ekspresi Sein Woodcutter juga berubah secara drastis. Dia berteriak, Kamu menemukan dunia Yin Surgawi. Kamu menemukan Dewi Surgawi Yin. Aku sudah mengundang semua orang untuk menyelesaikan masalah terakhir dunia Yin Surgawi dan Dewi Yin Surgawi. Kinmu mengeluarkan kulit Dewa Kaisar Pendiri dan membaringkannya. Guru, apakah kamu masih mengenalinya? Bab 693 Sein Woodcutter memeriksa kulitnya dengan detail, dan jantungnya sedikit bergerak. Aku mengenalinya. Namanya adalah Ning Jin. Dia adalah salah satu dewa yang aku kirim untuk mengintai dalam kegelapan. Aku meletakkan teknik penciptaan Iblis Surgawi di tubuhnya untuk memastikan monster tidak memakannya dalam kegelapan. Apakah dia masih hidup? Kinmu berkata, Tidak mati dan tidak hidup. Guru, dia sudah menyelesaikan misinya. Sein Woodcutter mengungkapkan tatapan tergerak di matanya, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dia menganggup perlahan, Apakah kamu punya cara untuk membangunkannya? Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika malam tiba, dia akan menjadi hidup, dan pada saat itu, guru akan dapat bertemu dengannya. Pada saat itu, gelombang kegelapan membanjiri. Ketika Raja Yama bergerak, tubuhnya menyeret sepanjang kegelapan untuk menutupi mereka. Kulit manusia langsung melayang seperti manusia kertas, dan daging mulai tumbuh dari bawah kulit. Segera, Dewa Kaisar Pendiri dipenuhi dengan darah dan daging ketika dia berdiri di depan mereka seperti manusia yang hidup. Dia bisa tinggal di Fengdu, kata Raja Yama dari balik jubah kegelapannya. Dewa Kaisar Pendiri memeriksa tangannya berulang kali dan menunjukkan ekspresi takjub. Dia bergumam dan berkata, ini adalah perasaan hidup, ini adalah perasaan hidup. 20 ribu tahun, ini adalah pertama kalinya aku merasa bahwa aku masih hidup. Kinmu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, senior, Anda benar-benar mati. Raja Yama telah membawa dunia orang mati yang hidup ke sisi Anda untuk membuat Anda merasa seperti Anda hidup. Dewa Kaisar Pendiri sangat gelisah sehingga dia tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba, dia melihat Sein Woodcutter dan matanya memerah. Dia segera berlutut dengan satu tangan dan menangkupkan tinjunya tinggi-tinggi di atas kepalanya sambil berkata dengan suara yang kuat, saya memberi hormat kepada Guru Surgawi. Divisi Kata-kata Surgawi Ningjin, waktu yang dibutuhkan 20.600 tahun, saya datang melaporkan penyelesaian misi saya. Laporan, 58 orang dari Divisi Kata-kata Surgawi mencari sumber kegelapan di bawah perintah Guru Surgawi, 57 orang tewas, dan jiwa mereka tersebar. Hanya bawahan ini yang beruntung tidak gagal dalam misi dan mencari kebenaran. Kegelapan, semoga Guru Surgawi mengizinkan bawahan ini untuk kembali ke posisi saya. Sein Woodcutter terdiam, dan cahaya mengalir di matanya, tetapi itu tidak pernah mengalir. Setelah beberapa saat, dia memasuki kegelapan dan mengangkat lengan Ningjin. Prajurit Divisi Kata-kata Surgawi, misimu selesai. Terima kasih, Guru Surgawi. Ningjin bangkit, dan tubuhnya lurus. Dia seperti seorang prajurit yang sedang menunggu untuk diperiksa, dan dia berteriak, Ningjin meminta untuk kembali ke Divisi Kata-kata Surgawi. Sein Woodcutter mengungkapkan senyuman dan berkata, Pendiri Kaisar Era telah dimusnahkan, aku telah gagal kalian semua, Divisi Kata-kata Surgawi juga telah dibubarkan. Ningjin, kamu bebas. Ningjin linglung dan menatap dengan mata terbuka lebar, tampaknya masih belum bisa menghadapi kenyataan. Dia berkata dengan susah payah, Guru Surgawi, sudah 20 ribu tahun, saya selalu menunggu untuk kembali. Guru Surgawi, Ningjin kembali untuk melaporkan, bolehkah saya kembali ke posisi saya? Sein Woodcutter mengerutkan ke Ning, Pendiri Kaisar Surgawi-surga sudah selesai, tidak ada lagi Divisi Kata-kata Surgawi. Kamu bebas sekarang, Ningjin. Dewa Kaisar Pendiri memiliki suara gemetar saat dia berteriak dengan suara serak, Ningjin ingin kembali ke posisi saya. Sein Woodcutter terdiam untuk waktu yang lama, dan suaranya juga sedikit bergetar. Sangat sulit baginya untuk mengungkapkan emosinya yang sebenarnya, namun pada saat itu, ia harus menekan hati daunnya untuk mengucapkan kata demi kata, Prajurit Pendiri Kaisar, Divisi Kata-kata Surgawi, Ningjin, saya izinkan Anda kembali ke posisi kamu. Ningjin mengungkapkan senyum dan terus menangis dengan keras. Sein Woodcutter menepuk pundaknya dengan tatapan yang rumit, dan dia tidak lagi berbicara. Kinmu memandang mereka, Kaisar macam apa yang harus dimiliki seseorang untuk memiliki Prajurit seperti itu. Kaisar Pendiri Tapi dia bersembunyi di care Free Village, dan begitu dia bersembunyi, itu berlanjut selama 20 ribu tahun. Dia mungkin sudah lupa tentang banyak pengikut yang akan mengikutinya bahkan sampai mati. Para Dewa Kaisar Pendiri tidak pernah berhutang apapun kepada kami keluarga Kin. Mereka tidak berhutang apapun. Adalah keluarga Kin yang berhutang pada orang-orang yang setia dan lurus ini, pikirnya dalam hati. Su Seng Hua bertanya dengan rasa ingin tahu, Kultus Master Kin, untuk alasan apa Anda mengundang kami. Kinmu memberitahu mereka tentang pengalamannya di dunia surgawi yin dan berkata, Semua orang di sini melampaui saya dalam kecerdasan, saya tidak bisa menyelesaikan masalah Dewi Langit Heavenly sehingga kalian mungkin bisa memikirkan ide. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar, sepertinya menemukan kata-katanya sulit dipercaya. Sein Woodcutter tahu Kinmu telah mengikuti Penatua Angler untuk memancing matahari dan bulan. Dia tidak berharap Penatua Angler pergi dan bocah itu benar-benar berlari ke dunia yin surgawi. Saya mengirim 58 dewa dari divisi kata-kata surgawi untuk mengintai dunia yin surgawi, tidak ada dari mereka yang kembali hidup dan dia menerobos masuk begitu saja. Sein Woodcutter menggelengkan kepalanya diam-diam dan berpikir dalam hati, bocah ini sama dengan muridku yang besar, mereka berdua tak kenal takut. Murid besar saya melakukan ini untuk menjadi orang suci, tetapi untuk apa dia melakukannya. Tidak mungkin hanya untuk memuaskan rasa penasarannya, kan? Dia benar-benar tak berdaya menuju Kinmu. Bahaya dari dunia yin surgawi bisa dibayangkan, namun Kinmu bisa hidup untuk kembali dan bahkan menghidupkan kembali dewi surgawi yin yang telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pengalaman dan peluang semacam itu, serta metode untuk menyelesaikan masalah, adalah sesuatu yang bahkan ia rasa tidak terbayangkan. Sekte Master Kin, siapa yang Anda katakan adalah orang-orang yang melampaui Anda dalam kecerdasan? Su Seng Hua tersenyum langka dan menahan tawa. Bisakah cult-cult mengulangi kalimat itu? Pengajar Imperial Perdamaian Abadi Batuk dan berkata, saya juga ingin mendengar saudara senior kedua mengatakannya sekali lagi. Kaisar manusia leluhur pertama berkata sambil tersenyum, aku juga. Mu'er, ulangi kalimat yang baru saja kau katakan. Suara Raja Yama datang dari jauh seolah-olah itu berasal dari Fengdu. Untuk dapat mendengar pujian dari orang yang sombong mengakui bahwa dia tidak sepintar kita, aku puas. Mereka semua dipukuli dengan kejam oleh Kin Mu sebelumnya. Tidak ada penjelasan yang diperlukan untuk leluhur pertama, dan Su Seng Hua juga telah dimenangkan oleh Kin Mu. Receptor Imperial Perdamaian Abadi bahkan lebih tercengang di Panduan Roh Primordial dan Tiga Majelis Roh Primordial. Dia bahkan lebih heran dengan bentuk pedang ke-18 yang telah diciptakan Kin Mu. Adapun Raja Yama, tidak perlu menyebutkan apa yang terjadi. Dipukuli di Aula Raja Kin adalah bayangan yang harus ditanggungnya selama sisa hidupnya. Wajah Kin Mu hitam seperti tinta, dan dia mencibir. Hanya ada empat orang di antara kalian yang lebih pintar dariku, pikirkan orang yang tidak lebih pintar dariku. Suatu ketika dia mengatakan bahwa semua orang jatuh ke dalam pikiran yang mendalam. Leluhur pertama menghela nafas dan memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, dia tidak mau mempelajari mudra langit dan bumiku, dia pasti merasakan keterampilan mudraku tidak sebaik dia. Raja Yama merasa dia tidak sepintar bocah itu dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Tubuhnya memudar ke dalam kegelapan, sudut mata eternal pis imperial preceptor gemetar, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Su Seng Hua memikirkannya secara rincin dan merasa bahwa meskipun dia melampaui Kin Mu dalam aspek-aspek tertentu, dia masih tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Karena itu, dia juga sedikit kecewa. Ada rumor dari zaman kuno tentang membunuh tiga prajurit dengan satu buah persik, dan sekarang Kin Mu telah mengalahkan empat orang bijak hanya dengan satu kalimat. Sein Woodcutter berkata sambil tersenyum, kalian tidak harus bingung, dia tidak pernah secerdas kita. Dia adalah badan penguasa, dia memiliki aset yang baik secara alami, tetapi dia hanya ada di alam surgawi sekarang. Itu menunjukkan otaknya bodoh, itu sebabnya kultifasinya ditahan. Ayo pergi, mari kita kunjungi Dewi Yin Surgawi di dunia Yin Surgawi. Kin Mu menjawab dengan suara rendah, kultifasi guru adalah yang terendah di antara empat guru Surgawi yang besar, itu menunjukkan betapa bodohnya kamu juga. Sein Woodcutter mengeluarkan kapak dan batu asahannya untuk mengasah kapaknya. Percikan terbang, dan Kin Mu berhenti berbicara. Dia buru-buru membawa mereka ke dunia Yin Surgawi. Naga Kilin tidak berani memasuki dunia Yin Surgawi, dan Kin Mu hanya bisa membiarkannya mengikuti Hei Yi untuk memperbaiki jalan. Semua orang melihat ke bawah, dan mereka melihat kegelapan mengalir. Pasir hitam telah menenggelamkan segalanya, dan hanya ada menara tinggi yang menekan monster dalam kegelapan. Mereka dipaksa ke batas dunia Yin Surgawi. Ini pasir jiwa hitam dan hantu kelaparan. Semua orang melihat sekeliling. Itu juga pertama kalinya yang Jingjing pergi ke sana, dan dia sangat ingin tahu. Kultifasi Suseng Hua adalah yang terendah, dan dia berada di alam Surgawi seperti Kin Mu. Dia mencoba menyentuh kegelapan, dan Sein Woodcutter menggelengkan kepalanya. Hati-hati dengan hantu kelaparan. Mereka memiliki kecepatan yang sangat cepat. Suseng Hua berkata sambil tersenyum, hantu kelaparan sedang ditekan oleh menara di sana. Mereka tidak bisa datang. Aku ingin menangkap satu, sehingga kita dapat meneliti mereka secara detail. Tunggu sebentar. Kin Mu menghilang ke dalam kegelapan, dan setelah beberapa saat, dia muncul lagi dengan hantu kelaparan di tangannya. Suseng Hua hendak memeriksanya secara rincin ketika Sein Woodcutter berkata, Mari kita menyapa Dewi terlebih dahulu, kita tidak bisa melupakan perilaku kita. Semua orang pergi ke pantai, dan mereka bisa melihat Dewi Surgawi Yin duduk dari kejauhan. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat, dan hati mereka bergetar hebat. Dewa Hitam Mingdu bisa membunuh Dewa Kuno yang begitu kuat, jadi seberapa menakjubkan kemampuannya. Kin Mu memimpin semua orang maju, dan Dewi Surgawi Yin memeriksa mereka dengan rasa ingin tahu. Gridwisat, apakah orang-orang ini yang kamu katakan lebih pintar daripada kamu? Dewi? Ini guruku, Woodcutter. Dia adalah pilar reformasi era pendiri kaisar. Ini adalah pengajar kerajaan, dan dia adalah pilar reformasi era saat ini. Ini adalah Raja Yama dari Fengdu, dia mengambil bagian dari Yudhu sebagai wilayahnya dan menempati reruntuhan besar, ia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni jiwa. Ini adalah kaisar manusia leluhur pertama, dan ia menciptakan rahasia suci surga dan jantung bumi. Level tekniknya mencapai luminous sky, tetapi itu adalah sesuatu yang 20 ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, dia hanya seorang pangeran yang mencari pengetahuan. Meskipun dia telah disiasiakan selama 20 ribu tahun ini, bakat dan pemahamannya luar biasa. Ini adalah Su Seng Hua. Dia adalah seorang pseudo penguasa tubuh, dan dia juga bisa membuat prestasi besar seperti menggabungkan tujuh bintang dan enam arah, dua harta surgawi yang agung. Kin Mu memperkenalkan mereka satu persatu dan berkata, saya sering terpana dengan kecerdasan mereka, dan saya sangat mengagumi pengetahuan mereka. Kecerdasan mereka tidak kalah dengan Son of Heaven Yin, dan mungkin kita bisa membantu Dewi Heavenly Yin sepenuhnya memecahkan masalah di dunia Yin surgawi. Semua orang memberi salam, kami memberikan penghormatan kepada Dewi. Dewi surgawi Yin mengangkat tangannya dan berkata, semua orang, tidak perlu formalitas. Penyihir agung membantu saya memikirkan dua ide yang mengobati gejalanya tetapi tidak dapat memecahkan akar penyebab masalah di dunia Yin surgawi. Karena semua Anda memiliki kebijaksanaan yang melampaui orang lain, dapatkah Anda menebak apa yang dipikirkan oleh dua penyihir agung itu? Dia tidak percaya bahwa mereka bisa mengalahkan Kin Mu dalam hal kecerdasan, jadi dia ingin menguji mereka. Receptor imperial perdamaian abadi bergumam dan berkata, mungkinkah itu menggantung matahari di dunia Yin surgawi? Mata Dewi surgawi Yin bersinar. Su Seng Hua mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia merenung dan berkata, mungkin itu untuk mengebor satu-satunya lubang di Heaven Duque dan mencuri kekuatan Heaven Duque. Kaisar manusia leluhur pertama memberikan beberapa pemikiran dan berkata, saya merasa seharusnya mengambil patung dewa untuk memblokir celah di mana dunia Yin surgawi dan reruntuhan besar terhubung, membuat kegelapan tidak dapat membanjiri reruntuhan besar. Raja Yama menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil, dunia surgawi Yin masih akan berada dalam kekacauan. Ide manusia Kaisar Kin pasti untuk melepaskan yang lain yang tertekan di jantung alisnya, untuk membiarkannya, yang hidungnya terjebak semua di atas kepalanya, untuk menelan semua hantu dan kegelapan kelaparan di sini. Bumi Kaun seharusnya tidak bisa datang ke sini sehingga dia tidak bisa mengundang Bumi Kaun. Dia hanya bisa mengundang itu. Dewi Yin surgawi terkejut dan senang. Sebenarnya ada dua ide lebih dari apa yang disarankan Kinmu, dan itu menunjukkan bahwa kebijaksanaan mereka benar-benar luka di atas yang lain. Dia buru-buru menatap Sein Woodcutter dan bertanya dengan sopan, kenapa Dau tidak menyebut solusimu? Sein Woodcutter merenung dan berkata, aku berpikir jika Dewi telah ditipu oleh Dewa Hitam dan dimakan oleh hantu-hantu yang kelaparan, maka Dewi juga akan menjadi hantu kelaparan setelah kau mati, apakah aku benar? Jika Dewi bisa kembali untuk kehidupan, itu menunjukkan bahwa masalah hantu kelaparan telah diselesaikan, jadi mengapa kita masih perlu memikirkan ide-ide lain? Pikiran Dewi Surgawi Yin meledak, dan dia berteriak, jadi kamu yang paling cerdas di dunia. Aku tidak. Sein Woodcutter berkata dengan benar, orang yang menghidupkan kembali Dewi mungkin bahkan lebih bijaksana daripada aku. Bolehkah aku bertanya pada Dewi, siapa orang ini? Dewi Heavenly Yin memandang Kin Mu, dan Kin Mu tersenyum diam-diam. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan penampilan senangnya. Sein Woodcutter meliriknya dan berkata dengan acu-ta'acu, dia jelas punya solusi, tetapi dia sendiri tidak tahu. Ini menunjukkan dia tidak terlalu pintar. Wajah Kin Mu hitam seperti besi. Bab 694. Dewi Surgawi Yin memandang berkeliling dan memuji mereka. Kecerdasan dan kebijaksanaan semua orang di sini jarang ditemukan di dunia ini. Tidak pernah saya harapkan enam muncul dalam waktu sesingkat ini. Dunia macam apa itu sekarang? Bagaimana ada begitu banyak bakat dalam waktu sesingkat itu? Kin Mu berkata sambil tersenyum, Dewi, kenam orang di depan Anda ini dapat dikatakan orang bijak dalam 20 ribu tahun terakhir, bagaimana kita bisa berhenti di satu dalam satu triliun. Sekarang, kebijaksanaan 20 ribu ini tahun dikumpulkan tepat di depan Anda. Sein Woodcutter memburunya, cepat laksanakan seni ketuhananmu yang menghidupkan kembali sang Dewi, berhentilah memuji dirimu sendiri. Hanya ada lima yang bijaksana dalam 20 ribu tahun terakhir ini. Kamu adalah tubuh penguasa, kamu tidak pintar. Kin Mu marah, tapi dia masih mengeksekusi tekniknya untuk mengeluarkan kitab Yudhu. Dia mengeksekusi panduan jiwa yang telah diatwik, dan dia juga mengubah struktur gerbang pengaruh surga. Bahasa Yudhu terdengar sekali lagi, dan semua orang mengerutkan alis mereka ketika mereka mendengarnya. Kin Mu memutar gerbang pengaruh surga di sekitar untuk mencuri kekuatan dari surga duke sebelum mencuri kekuatan dari Earth Count dan akhirnya, mencuri kekuatan dari mereka berdua pada saat yang sama. Semua orang terpesona, dan kepala mereka menjadi kacau karena mendengarkan. Itu bahasa Yudhu, jadi aku bisa mengerti 80 persen. Raja Yama menjalankan tekniknya, dan sebuah gerbang yang mirip dengan gerbang surga pengaruh muncul di belakangnya. Namun, aku belum pernah melihat buku ini sebelumnya. Juga, mungkin ada beberapa masalah dengan mencuri Heaven Duke dan kekuatan Earth Count. Tidak peduli yang mana dari mereka, kita tidak bisa menangani kemarahan mereka. Aku bisa mengerti 60 persen dari bahasa Yudhu. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, saya telah belajar untuk periode waktu di bawah guru, tetapi masih ada banyak tempat samar. Saya mungkin tidak bisa mempelajarinya juga. Sein Woodcutter mengerutkan kening dan berkata, aku juga tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang dia katakan. Adapun untuk mencuri kekuatan duke surga dan Earth Count, tidak apa-apa jika kita mencuri sedikit. Namun, jika kita mencuri terlalu banyak, kedua makhluk ini mungkin menang, aku tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika kita mencuri kekuatan mereka untuk menghidupkan kembali jiwa-jiwa dunia Yin Surgawi, mereka pasti akan marah. Su Seng Hua dan Kaisar Manusia Leluhur Pertama belum pernah belajar bahasa Yudhu sebelumnya, jadi mereka bingung. Su Seng Hua bertanya, karena kita tidak bisa mencuri kekuatan pangeran bumi dan surga, mengapa kita tidak bisa mengubah seni Surgawi dari Master Chult Kin dan mengambil rute bundaran? Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, ini tidak mengambil rute bundaran, hanya saja Chult Master telah membangun fondasi yang sangat solid bagi kita. Dewi, Heavenly Yin World mungkin belum memiliki sistem unik seni Surgawi sendiri, apakah saya benar? Dewi Surgawi Yin menganggupkan kepalanya dan berkata, awalnya ada banyak praktisi seni Surgawi yang tinggal di sini, tetapi mereka semua adalah orang-orang dari dunia luar. Mereka mengatakan mereka di sini untuk bersembunyi dari kekacauan perang, dan mereka membawa seni Surgawi dari dunia luar. Di masa lalu, tidak ada praktisi seni Surgawi dan hanya saya. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi mengungkapkan senyum dan berkata, kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, dunia Yin Surgawi dapat memiliki sistem seni Surgawi sendiri juga. Mata Suseng Hua bersinar, dan dia melihat pada Eternal Peace Imperial Preceptor sambil berpikir pada dirinya sendiri, orang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun memang memiliki kecerdasan yang tak tertandingi. Namun, alasan mengapa Shane Woodcutter tidak mengatakan apa-apa adalah mungkin untuk melihat kecerdasan dan kebijaksanaan muridnya ini. Leluhur pertama dan Raja Yama juga secara instan mencapai pencerahan dan leluhur pertama tersenyum. Setelah bimbingan Imperial Preceptor, kita akhirnya menemukan jalan. Raja Yama juga menghela nafas lega. Seni Surgawi Kaisar manusia Kin adalah kunci untuk menciptakan sistem seni Surgawi Surgawi yin dunia. Shane Woodcutter memandang Kin Mu dan berkata, murid, jelaskan seni Surgawi anda kepada kami. Kin Mu menjelaskan seni Surgawi ini secara rincin dan semua orang di sana sangat bijaksana, jadi mereka menghafalnya setelah mendengarkannya sekali. Mereka semua mondar-mandir. Eternal Peace Imperial Preceptor melantunkan bahasa Yudhu dalam hati, dan pasir jiwa hitam di sekitarnya mulai berfluktuasi. Su Seng Hua berhenti di langkahnya dan meneriakan bahasa Yudhu terhadap hantu kelaparan yang ditangkap Kin Mu. Hantu kelaparan membuka mulutnya untuk memekik, dan pasir hitam terus mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, pasir hitam dari luar mengalir juga. Kaisar manusia buku Yudhu dan menggunakan kivitalnya untuk meniru tulisan Yudhu. Dia mencoba untuk membuat beberapa perubahan pada seni surgawi Kin Mu. Raja Yama memiliki beberapa studi tentang seni surgawi Yudhu, jadi dia baru saja mengubah seni surgawi Kin Mu. Di sisi lain, Saint Woodcutter terus berjalan di sekitar Kaisar Pendiri Dewa Ning Jin dan tampak tanpa henti. Mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri, dan masing-masing dari mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Mereka semua merusak seni surgawi Kin Mu. Hanya Yan Jing Jing yang benar-benar tidak memiliki studi di lapangan sehingga dia hanya bisa melihat orang-orang aneh dengan patuh. Kin Mu menatap mereka dengan wajah hitam. Di masa lalu, selalu dia yang merusak seni surgawi orang lain, dan dia akhirnya bisa mengalami bagaimana rasanya memiliki seni surgawi yang dirusak oleh orang lain. Setelah beberapa waktu, mereka berjalan atau berbaring, duduk atau berlari ketika mereka memikirkan solusi dengan susah payah. Eternal Peace Imperial Preceptor menggambar beberapa rune aneh di pantai sementara Ves Ancestor hanya menggambar di langit dengan kivitalnya. Su Seng Hua mengeluarkan skala dan menghitung senjata roh untuk menghitung dengan cepat. Dia menulis persamaan aneh di tanah dan mencoba menyelesaikannya. Di belakang King Yama melayang cincin logam besar, dan semua jenis rune bersinar di dan di atas ring. Sein Woodcutter menurunkan kalung yang dibuat Kin Mu untuk Ning Jin sebelum berbalik untuk melihat Celestial Deeper yang dibuat oleh Putra Langit Yin. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu ketika semua orang berkumpul di sekitar biduk langit. Mereka menggunakan kivital mereka sendiri untuk menanamkan kekosongan, dan tanda-tanda indah muncul di langit. Mereka adalah rune berwarna emas, dan rune terus meledak dengan cahaya keemasan yang seperti pasir. Itu seperti pasir jiwa hitam, tapi itu bukan warna hitam. Apa yang mereka lakukan? Dewi Surgawi Yin juga tidak bisa mengerti apa yang dilihatnya dan meminta Kin Mu dan Yan Jing Jing dengan suara lembut. Kin Mu memiliki ekspresi suram saat ia berkata dengan suara rendah, mereka mencoba merapikan beberapa rune dasar untuk seni surgawi-surgawi yin dunia melalui seni surgawi saya dan Celestial di Persurga Yin anak surgawi. Dari sana dan seterusnya, mereka dapat menyimpulkan semua dari rune dasar. Dewi surgawi Yin sedikit terkejut. Rune dasar dunia Yin surgawi. Ada hal seperti itu. Deni belum pernah keluar sebelumnya, kan? Kamu mungkin tidak tahu, tetapi seni surgawi di dunia ini sebagian besar dibangun oleh rune dasar. Kin Mu menjelaskan, angin, hujan, guntur, kilat, awan, kabut, langit, bintang dan bahkan termasuk ciptaan, setiap jenis seni surgawi memiliki struktur rune dasar. Misalnya keterampilan pedang, keterampilan pedang memiliki 18 gerakan dasar pedang. Sementara itu, Dewi, dunia Yin surgawi adalah dunia yang berbeda dari dunia luar. Dunia Yin surgawi memiliki aturan yang berbeda, dan dapat dikatakan memiliki sistem jalur, keterampilan, dan seni surgawi sendiri. Yang Jingjing mengandalkan kapal matahari untuk memaksakan dirinya ke alam dewa, jadi dia tidak mengerti banyak tentang dasar jalan, keterampilan, dan seni surgawi. Pada saat itu, dia juga mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memperbaiki kekurangannya. Bahwa seni surgawi yang saya gunakan untuk menghidupkan kembali Dewi berasal dari seni surgawi dari beberapa sistem besar. Seni surgawi dari sistem yudhu, mingdu, suandu, penciptaan, jalan dewa, jalan setan, jalan buddha, dan daosekte semuanya terlibat. Ini adalah sistem besar sementara untuk sistem kecil, ada terlalu banyak untuk dihitung. Hanya dengan menggabungkan sistem dari begitu banyak seni surgawi maka saya dapat menghidupkan kembali Dewi. Kinmu melanjutkan, Namun, apa yang saya gunakan bukanlah rune dasar dunia yin surgawi, saya hanya menggunakan pengetahuan sistem ini untuk meniru rune dasar dunia yin surgawi. Dengi yin surgawi sedikit lebih mengerti dan berkata, jadi mereka menyingkirkan sistem dunia lain melalui seni surgawi anda dan harta putra surga yin, dan mencoba menciptakan semacam rune dasar milik heavenly yin world, semakin banyak yang mereka simpulkan, semakin dekat mereka dengan rune dasar yang sebenarnya. Kinmu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Dewi, lihat rune di depan mereka, sudah ada semakin sedikit penampilan rune dari dunia luar. Selain seni surgawi saya dan harta son of heaven yin harta, mereka juga perlu memahami kekuatan surgawi dewi dan tanda pada tubuhmu. Saint Woodcutter dan yang lainnya berjalan mendekat, dan mereka melayang untuk memeriksa cahaya surgawi pada tubuh Dewi heavenly yin secara mendetail. Mereka mencatat rune alami sebelum memeriksa rune pada tubuh dewi juga. Rune-rune itu adalah rune aneh yang dilahirkan dengan Dewi yin surgawi. Dewi surgawi yin tidak memiliki banyak kontak dengan dunia luar, jadi dia tidak tahu banyak tentang tanda pada tubuhnya. Setelah waktu yang lama, mereka berlima mendarat kembali di tanah dan mulai berdiskusi dengan lembut. Ada 108 jenis rune pada tubuh Dewi, dan kita juga telah menyimpulkan 216 jenis dari seni surgawi guru kultus dan harta anak langit surga harta yin. Su Seng Hua merapikan rune dan mengusap tangannya di langit. Tanda-tanda yang dibentuk oleh pasir emas muncul di mana tangannya telah menyapu. Total 324 rune, rune ini adalah dasar dari sistem seni surgawi dunia surgawi yin dunia. Su Seng Hua terus berkata, Dewi, tolong lihat. Pengaturan rune yang berbeda dapat menghasilkan efek yang berbeda. Ki vitalnya mengubah dan menggabungkan puluhan rune untuk berubah menjadi seni surgawi. Dia memukul seni surgawi pada hantu yang kelaparan itu, dan pasir hitam di dalam tubuh hantu yang kelaparan terhapus dan berubah menjadi energi roh yang berasal dari surga dan bumi. Eternal Peace Imperial Preceptor mengeksekusi jenis lain dari seni surgawi yang juga dibentuk oleh 324 rune dasar, dan dia berkata, kamu juga dapat mengumpulkan jiwa yang berasal dari tubuh asli kembali bersama-sama. Setelah hantu kelaparan mati, hanya kulit manusia yang tersisa, dan ketika Eternal Peace Imperial Preceptor mengeksekusi seni surgawinya, pasir hitam di dunia surgawi yin bisa terlihat melayang seperti asap yang menuangkan kembali ke kulit manusia. Raja Yama mengeksekusi jenis seni surgawi lainnya dan berkata, kamu juga dapat merekonstruksi pasir jiwa hitam dan mengubahnya menjadi jiwa. Seni surgawinya efektif di pasir hitam di pasir manusia. Pasir hitam itu perlahan-lahan mengembun dan memiliki momentum untuk kembali ke keadaan jiwa yang sepenuhnya. Kaisar manusia leluhur pertama juga mengeksekusi keterampilan mudra yang dibentuk oleh rune dan berkata, kamu juga bisa menekan hantu kelaparan dan menundukkan mereka. Ketika dia menjalankan keterampilan mudra, dia seperti raja hantu kelaparan, membuat banyak hantu kelaparan dunia surgawi yin menggigil ketakutan. Sein Woodcutter berkata sambil tersenyum, Dewi, di masa lalu, rune dasar dunia yin surgawi tidak lengkap dan sekarang mereka lengkap. Dewi sekarang dapat mengendalikan hantu kelaparan untuk bertarung untuk Anda, dan Anda juga dapat menghukum yang kelaparan hantu, Anda bahkan dapat melindungi orang-orang yang hidup di dunia yin surgawi. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda bisa bebas dari kekhawatiran. Kinmu menghela nafas dengan sedih dan berkata, di masa depan, teknik dan seni surgawi-surgawi yin dunia yang tak terhitung jumlahnya mungkin akan datang dari 324 rune ini. Sein Woodcutter mengeluarkan kapak penebangan kayu dan mulai meretas tebing di samping laut untuk mengukir rune ini di tebing. Dewi, masalah ini diselesaikan, kita akan mengambil cuti kita. Dewi surgawi yin bangkit untuk mengirim mereka pergi. Bakatku lambat jadi aku hanya bisa menyusahkan yang bijak. Jika aku bisa membantu di masa depan, semua orang di sini bisa tampil dengan tokenku, dan aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dia mengeluarkan sehelai cahaya surgawi dari tubuhnya dan berpisah menjadi tujuh helai yang disaring menjadi tujuh mutiara bercahaya yang dia berikan kepada Woodcutter, Imperial Preceptor, Leluhur Pertama, Raja Yama, Su Seng Hua, serta Kin Mu dan Yan Jingjing. Yan Jingjing buru-buru menolak dan berkata, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak berani menerimanya. Dewi surgawi yin berkata sambil tersenyum, ini untuk kekasih kecilmu di sampingmu. Simpan untuknya. Yan Jingjing memerah dan dengan cepat menyimpan manik surgawi. Semua orang berjalan keluar dari dunia yin surgawi, dan ketika mereka melihat sinar matahari di luar, mereka semua merasa sangat nyaman. Murid, sekarang kamu tahu bagaimana orang yang benar-benar bijaksana terlihat, apakah saya benar? Saint Woodcutter berkata sambil tertawa kecil. Kin Mu juga tertawa, itu karena kalian semua berdiri di atas bahu raksasa. Jika aku tidak menciptakan seni surgawi untuk menghidupkan kembali dewi yin surgawi, kalian tidak akan bisa menyimpulkan rune dasar dunia surgawi yin dunia sama sekali. Undak Raksasa Saint Woodcutter tertawa terbahak-bahak sementara formasi teleportasi berputar di sekitarnya. Dengan teriakan, dia menghilang tanpa jejak. Kaisar manusia kin, selamat tinggal, Raja Yama bergerak mundur, dan kegelapan mengalir ke depan. Detik berikutnya, dia menghilang. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, kita akan bertemu di Eternal Peace lagi. Setelah mengatakan itu, dia juga berteleportasi. Kin Mu memandang kaisar manusia leluhur pertama, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa tinggal di sini dan menemanimu. Aku masih harus mengurus beberapa hal. Suatu kali dia berkata bahwa dia naik ke langit dan menghilang setelah berubah menjadi seberkas cahaya surgawi. Sungguh sekelompok orang pintar. Kin Mu menghela nafas dan tidak berbalik. Kakak Su, aku tidak bilang begitu. Su Seng Hua tertawa keras, dan dia melangkah ke langit. Sosoknya muncul dan menghilang saat bunga lotus mekar satu demi satu di langit. Bab 695 banding 695 Kin Mu melihat Su Seng Hua pergi, dan Raja Yama telah membawa Ning Jin ke Fengdu. Mungkin itu adalah tempat yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Masing-masing dari mereka memiliki karakteristik mereka sendiri, dan Dewi Kesulitan Yin Surgawi terpecahkan. Dengan 324 jenis rune dunia surgawi Yin, dunia surgawi Yin tidak akan menjadi dunia mati di masa depan. Sebaliknya, itu akan menjadi dunia yang berkembang. Kin Mu menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Akan ada banyak praktisi seni surgawi yang memasuki dunia Yin Surgawi, yang akan membuat dunia Yin Surgawi semakin berkembang. Seni surgawi juga akan memiliki 100 sekolah filsafat klasik yang dapat membiarkan seni memiliki kebebasan berekspresi. Reformasi perdamaian abadi juga bukan hanya omong kosong. Dengan bantuan dari Dewi Yin Surgawi, kekuatan reformasi hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun, semua itu butuh waktu. Kedamaian abadi masih belum tumbuh, dunia Surgawi Yin juga belum. Dan sekarang ini periode yang paling berbahaya. Api reformasi bisa padam kapan saja. Kin Mu sedikit mengernyit dan memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal yang mengganggu. Dia pergi mencari Naga Kilin dengan Yan Jing Jing dan melihat dia melakukan kerja keras bersama dengan Hei Yi. Dia diperintahkan oleh para wanita di bumi barat untuk melakukan ini dan itu. Naga Kilin ingin menangis, tetapi dia tidak memiliki air mata dan tidak bisa menolak. Para praktisi seni Surgawi wanita di bumi barat mengolah seni Surgawi dari semua yang memiliki roh dan semua hal yang memiliki jiwa. Mereka mengendalikan tubuhnya dengan semacam seni Surgawi yang aneh setiap kali mereka suka dan membuatnya bekerja. Fatih Dragon sebenarnya pekerja keras. Kinmu sangat bersyukur dan berkata sambil tersenyum, Fatih Dragon, bantu aku membawa pelet pedangku, saatnya kita kembali ke Eternal Peace. Pelet pedang itu lebih dari 100 yard dan sangat berat. Naga Kilin telah merencanakan untuk menolak, tetapi tiba-tiba dia berpikir, aku telah membantu para gadis di bumi barat untuk melakukan begitu banyak pekerjaan. Jika saya tidak membantu Chult Master, saya tidak akan memiliki pil semangat lagi mulai hari ini dan seterusnya. Dia menguatkan dirinya untuk membawa pelet pedang dan Kinmu sangat senang. Fatih Dragon memang menjadi jauh lebih pekerja keras. Sejak Yan Jingjing menerima untayan ki dari Yin Murni, dia merasakan fondasinya perlahan-lahan menjadi stabil dan tubuhnya menjadi semakin baik. Dia sangat bahagia. Mereka berdua berjalan dan tawa keluar terus-menerus. Kinmu membawa Yan Jingjing ke sumur matahari dan berkata, Kaisar akan mengirimkan dekrit ke Kaisaran agar kamu keluar dan menggunakan matahari di kapal matahari untuk menerangi surga Kaisar tertinggi dan surga Luofu membantu kedua surga ini untuk mendapatkan kembali kekuatan hidup mereka. Namun, Anda tidak perlu khawatir, selama tubuh yang murni dan tubuh Yin murni ditemukan, Anda tidak perlu mengemudikan kapal Sun di mana-mana. Meskipun budidaya Anda sangat tinggi, fondasi Anda tidak cukup stabil. Anda perlu keluar dari sumur matahari dan mencari pengetahuan dalam perdamaian abadi. Anda harus belajar beberapa dasar. Saya akan menunggumu di perdamaian abadi. Mereka berdua berpisah dengan enggan, dan Kinmu melihatnya pergi ke sumur matahari sebelum ia terus menuju ke timur. Dia duduk di belakang Naga Kilin dan mengeluarkan api surgawi Suandu untuk belajar secara detail. Sejak dia mendapatkan prisma api surgawi, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya secara terperinci. Dia hanya menggunakannya sekali dan akan melewatinya untuk membiarkan Yang Jingjing menggunakan sisa waktu. Karena itu api, mengapa itu memiliki bentuk fisik? Mengapa itu menjadi kristal api? Dia tidak bisa tidak bingung. Prisma api surgawi adalah api surgawi duke surga, dan meskipun kekuatannya kuat, itu sangat disayangkan karena dia tidak bisa mengendalikan panasnya. Prestasinya di lapangan lebih rendah dari Yang Jingjing dan atribut api surgawinya tidak begitu indah. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa struktur kristal berubah terus-menerus, dan dia sedikit terpanah. Dia buru-buru memeriksanya secara rincin dan bisa melihat banyak api yang memiliki struktur kristal. Nyala api dibentuk oleh kristal segi enam yang lahir dan terhapus secara terus-menerus. Itu sangat menarik. Semacam pemandangan Al-Jabar yang aneh. Rohkinmu terbangun, dan dia terus memeriksa. Dia melihat kristal api lain di dalam api surgawi berbentuk segi enam, dan mereka berbentuk segi delapan. Namun, mereka tidak stabil karena terkadang datar dan kadang bulat. Dia penuh kegembiraan dan terus mencari detail. Dia hanya melihat api surgawi memisahkan menjadi lapisan dan lapisan struktur Al-Jabar. Semakin dalam ia mempelajari, semakin rumit struktur Al-Jabar menjadi. Dia mengintip ke bagian dalam api surgawi. Lapisan dan lapisan struktur Al-Jabar muncul dan di belakangnya, dan bentuk kristal di belakang tidak lagi terbatas pada seberapa banyak geometri yang ada. Sebaliknya, itu menjadi semakin rumit. Kinmu mengambil skala untuk mengukur dan mencatat di atas kertas dengan kuas. Dia kemudian mengumpulkan senjata roh perhitungannya untuk menulis garis persamaan, mencoba untuk memecahkan keajaiban api surgawi. Dia meneliti api lebih dalam dan lebih dalam dan sepertinya kehilangan jejak siang dan malam. Dia terpesona dengan transformasi Al-Jabar. Dia secara tidak sadar menjelajahi inti dari api surgawi, dan ada titik-titik kecil yang bertabrakan dengan kecepatan yang sangat tinggi, oleh karena itu, suhu yang sangat tinggi dan daya rusak diproduksi. Yang aneh adalah bahwa semua titik-titik kecil yang tak tertandingi memiliki jalur mereka sendiri yang berbeda, dan ketika mereka beredar, mereka akan menarik struktur Al-Jabar yang sempurna. Jika dia menggunakan kivital untuk mengaktifkan api surgawi, tabrakan semacam itu akan menjadi lebih ganas, dan suhu api surgawi akan mencapai titik ekstrim. Ini adalah bentuk terbaik dari kristal api surgawi. Kinmu sepertinya melihat adegan lukisan yang paling indah, dan dia tidak bisa menahan mabuk. Al-Jabar saat itu adalah lukisan yang paling sempurna dan indah, dan dua kanon komputasi besar sekte-sekte tidak dapat digunakan untuk menjelaskan struktur mikroskopis dari api surgawi. Kanon komputasi misteri tertinggi dan kanon komputasi misterius wanita dapat digunakan untuk menjelaskan struktur makroskopik alam semesta dan bintang-bintang. Namun, mereka sama sekali tidak cocok untuk struktur mikroskopis dari api surgawi. Kinmu terus-menerus menyimpulkan dan mencatat lebih banyak hal. Dia semakin mengerti tentang struktur mikroskopis dari api surgawi. Dia menaruh hatinya ke dalamnya, dan persamaan matematika yang dia telah merapikan bahkan dapat dikompilasi menjadi kanon komputasi baru. Karena Kilin Naga membawa pelet pedang, sulit baginya untuk berjalan. Selain itu, Kinmu hanya tertarik pada aljabar mikroskopis dari api surgawi dan tidak punya waktu untuk mempercepatnya, sehingga Kilin Naga jauh lebih santai. Akhirnya, Kinmu menyimpulkan bentuk mikroskopis dari api surgawi, dan dia menyelesaikan persamaan terakhir. Kinmu meregangkan punggungnya dan mengatur tumpukan kertas dari depan ke belakang sebelum mengungkapkan senyum puas. Kanon penghitungan daosek disebut kanon perhitungan dari misteri tertinggi sehingga kanon perhitungan saya akan disebut kanon perhitungan dari molekul tertinggi. Perhitungan canon dari misteri tertinggi dan canon perhitungan dari molekul tertinggi adalah dua sistem aljabar yang sama sekali berbeda. Aljabar yang digunakan benar-benar berbeda. Komputasi canon dari supreme misteri digunakan untuk menjelaskan skala makroskopis dari alam semesta dan semua hal, sementara komputasi canon dari supreme molekul digunakan untuk menjelaskan skala mikroskopis dari alam semesta dan semua hal. Singkatnya, itu adalah dao besar mikroskopis. Tentu saja, Kinmu hanya menyimpulkan canon computation supreme molekul dari api surgawi, dan masih ada banyak tempat yang kurang. Dia hanya bisa menguraikan tentang api surgawi Suandu. Kalau begitu, bukankah aku bisa menghitung Great Dao of Heavenly Fire? Kinmu menjadi bersemangat dan fokus pada mendudksi struktur kristal halus dari Great Dao of Heavenly Fire. Pemahamannya tentang rune api lebih rendah daripada Yan Jingjing, dan itu karena dia tidak belajar sebanyak Yan Jingjing. Namun, ruang lingkup studinya jauh lebih luas daripada miliknya. Rune api miliknya memiliki sistem Vermillion Bird Runes milik Vermillion Bird Vital Key, sistem Mars Sovereign Runes dari Mars Fire Marcus True Technique, dan akhirnya, semua api dewa dan api iblis yang ada di Great Educational Heavenly Kitab Suci Iblis. Bahkan ada tulisan naga api dari Ancestral Dragon Supreme Mystery Technique. Meski begitu, kontrol kinmu atas rune api masih jauh dari sempurna. Itu karena selain itu, masih ada rune api dari Great Sun Sovereign, rune api dari Phoenix, serta seni api surgawi dari Ras Iblis dan banyak lagi jenis api lainnya. Menyerahkan dao besar dari api surgawi, dia harus membuang semua rune api yang telah dia pelajari dan mulai dari nol lagi. Dan langkah paling sulit dari nol adalah menulis kata satu. Kata satu adalah poin pertama yang akan menentukan arah dan membentuk struktur aljabar dasar. Dari jalannya titik pertama, struktur aljabar dari titik kedua dapat dihitung. Poin ketiga kemudian akan ditentukan, diikuti oleh yang keempat. Hanya ketika semua struktur aljabar membentuk struktur kristal yang unik, langkah pertama akan dianggap lengkap. Selanjutnya, ia kemudian dapat menggunakan canon perhitungan dari molekul tertinggi untuk menghitung struktur kristal yang berbeda. Dengan mengatur kristal secara berbeda, mereka dapat membentuk seni surgawi dengan berbagai jenis kekuatan. Kinmu mencoba menghitung sementara naga kilin membawanya dan pelet pedang untuk bergerak maju dengan langkah berat. Ketika mereka tiba di God Mountain Broken Mountain yang telah dihancurkan ke tanah, dia akhirnya mengkonfirmasi seni surgawi pertama Seni surgawi sangat kasar dan kasar. Dao tidak memiliki kekuatan, dan seni surgawi adalah apa yang memiliki kekuatan. Seni surgawi adalah cara untuk mengekspresikan kekuatan dao besar dari api surgawi. Dengan seni surgawi pertama, ia bisa bekerja keras di lapangan dan menciptakan seni surgawi api surgawi kedua, diikuti oleh yang ketiga. Tiba-tiba sebuah suara berteriak, anak yudu Kin Fengqing. Kinmu sedikit terkejut, tidak banyak orang yang memanggilnya anak yudu dan Kin Fengqing juga. dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum. Saudara Kijui Kijui berdiri di reruntuhan God Broken Mountain Reng dan berkata dengan acuh tak acuh, anak yudu, aku di sini untuk pergi, aku kembali ke surga celestial, dan aku tidak akan repot-repot dengan masalah batas bawah. Apakah anda tahu apa artinya ini? Tatapan Kinmu berbinar, ini berarti bahwa langit surga akan bergerak menuju perdamaian abadi. Kijui menganggupkan kepalanya dan berkata, saya telah berkeliling Eternal Peace selama beberapa hari ini, dan saya telah melihat reformasi Eternal Peace Imperial Preceptor terbakar seperti api. Setelah itu, saya melihat tiga saudara senior saya, anda tahu mereka. Kinmu berkata, Lou Yun Ku, Kui King Pei, dan Fu Yan Qi, mereka bertiga. Mungkinkah mereka memasuki reruntuhan besar ketika kaisar langit surga runtuh? Namun, hanya dengan mereka bertiga, mereka tidak bisa berbuat banyak apa-apa dengan begitu banyak ahli dalam Eternal Peace ada di sini saat ini, membunuh mereka bertiga tidak akan menjadi masalah. Kijui memiliki senyum yang belum tersenyum. Mereka di sini untuk turun dari Malapetaka dan tidak untuk bertarung dengan kalian. Bencana yang turun tidak terlalu sulit bagi mereka. Bagi dewa yang mengendalikan buku kehidupan dan kematian Mingdu, mudah untuk menghapus jutaan dan jutaan orang. Mereka tidak-tidak perlu menghabiskan usaha sama sekali. Sudut-sudut mata Kinmu melompat. Buku Life and Death memang memiliki kekuatan semacam itu. Kijui berkata, mengorbankan begitu banyak orang dan menawarkannya ke patung-patung batu di Eternal Peace, menghidupkan kembali para dewa untuk meluncurkan pembantaian dapat membantu untuk menghidupkan lebih banyak lagi patung dewa. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, dewa-dewa itu tidak berdaya bahkan jika mereka hidup kembali, ada begitu banyak praktisi yang kuat dalam perdamaian abadi sekarang. Selain itu, kekuatan reruntuhan besar tak terukur, jadi apa yang bisa mereka lakukan jika mereka menghidupkan kembali. Kijui berkata, Anda memiliki pot surgawi pada diri Anda yang disebut Five Thunder Pot, kan? Itu adalah senjata surgawi yang dibuat oleh dewa utara dan di dalamnya ada lima awan besar. Di awan hujan adalah senjata api surgawi lonceng api. Kinmu menganggup dan berkata, aku pernah mendengar dewa utara ini sebelumnya, dia disebut dewa perang ksatria besar. Kijui berkata, dewa besar pejuang kegelapan adalah dewa suci alami yang lahir. Kinmu berkata, kaisar pendiri pernah mengundang dewa utara sebagai tamu. Kijui berkata, dan senjata surgawi dewa utara sekarang telah menjadi senjata untuk turun musibah. Lima Guntur Pot hanyalah salah satu dari mereka, ada juga senjata surgawi lainnya yang telah datang ke perdamaian abadi, dan kalian pasti telah menyembunyikan mereka, apakah saya benar? Itulah sebabnya kalian tidak perlu takut. Jika senjata surgawi dewa utara adalah salah satu senjata surgawi untuk turun bencana, apakah anda pikir senjata surgawi lainnya akan lemah? Apakah anda pikir kalian benar-benar bisa sembunyikan senjata ini? Ekspresi kinmu sedikit berubah. Senjata surgawi lainnya tidak kalah dengan senjata surgawi dewa utara. Mungkinkah mereka juga dewa suci alami? Tepat sekali. Kijui berkata, bencana yang turun pada awalnya adalah metode dari dewa suci yang lahir alami. Ketika patung batu di Eternal Peace hidup kembali, senjata-senjata itu akan membebaskan diri dari kendali anda. Jika saya adalah anda, saya akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan bersembunyi sejauh yang aku bisa. Kinmu menarik nafas dalam-dalam dan sinar di matanya berkedip-kedip. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Saudara Ki, kami jelas-jelas lawan, jadi mengapa anda harus memperingatkan saya tentang masalah yang begitu penting? Kijui mengungkapkan senyum, aku hanya punya dendam dengan kamu dan bukan dengan orang-orang di sini. Dan bahkan jika aku memberitahumu sekarang, kamu tidak punya solusi untuk mengatasi masalah ini. Kedamaian abadi pasti akan diberantas cepat atau lambat. Dan juga, sebelum saya pergi, saya ingin memenuhi keinginan saya. Kinmu berkata sambil tersenyum, saya khawatir anda tidak dapat memenuhi keinginan ini. Ketika para ahli bertarung, pertama-tama bidik jantung. Kijui tersenyum dan berkata, saya baru saja mengeluarkan rahasia yang menakjubkan, dan saya sudah mengguncang hati dao anda. Kemampuan anda dan milik saya tidak jauh, dan jika hati dao anda terguncang, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu. Kinmu menjawab dengan santai, dengan informasi yang telah anda katakan kepada saya, saya dapat mengampuni anda. Datang! Bab 696. Kijui memiliki senyum di wajahnya, tetapi tatapannya sangat dingin. Auranya mencapai puncaknya pada saat itu juga. Semangat juangnya meluap ke langit. Untuk waktu yang sangat lama, selama sekitar 2 hingga 3 tahun, dia selalu mencari kesempatan untuk dapat mengalahkan Kinmu dengan sempurna. Dia adalah anak yang disukai oleh surga, dan dia memiliki garis keturunan Dewa Merah Surga Selatan. Dia adalah talenta muda yang memiliki 2 teknik tahta kaisar, dan dia membawa mimpi dan ambisinya ke batas bawah. Namun ketika dia baru saja tiba di batas bawah, dia dipukuli oleh Kinmu dan Zhe Huali bersama-sama. Setelah itu, ia dikalahkan oleh Kinmu dalam pertandingan 1 lawan 1. Menderita 2 kekalahan sangat memalukan dan memalukan. Dia telah mengacaukan hati Dao Kinmu, dan itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia menunggu kesempatan dan menciptakannya. Orang yang belajar dari saya hidup. Orang yang meniru saya mati. Kinmu membuat Kilin Naga jatuh kembali dan berkata dengan serius, ketika para ahli bertarung, pertama-tama bertujuan untuk jantung. Bagaimanapun juga, aku terampil dalam menyerang hati Dao lawanku. Kamu, Zhe Huali, Su Seng Hua, dan Grandmaster adalah semua orang yang bisa hidup setelah mengalami ketukan saya. Kalian semua berbakat, dan saya telah melihat kalian tumbuh. Namun, ada satu tempat di mana Anda salah. Ketika Anda tidak bergerak secara instan dan meniru seni bagaimana saya menyerang hati, Anda pasti akan kalah. Itu karena saya bahkan lebih terampil daripada Anda di bidang ini. Api mengalir keluar di sekitar tubuh Kijui dan berubah menjadi penampakan burung phoenix bertengger di pohon payung kuno. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak mendengarkan kata-katanya dan mencibir. Teknik dan seni surgawi Anda tidak akan pernah setara dengan teknik kaisar tahta dari keluarga Kisaya. Satu seni surgawi saya yang hebat dapat melawan tiga gerakan Anda. Kecepatan eksekusi art surgawi menjadi lebih cepat dan lebih cepat, tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Sudah jelas setelah Kinmu mengalahkannya bahwa dia telah belajar dari kekalahannya dan bekerja keras untuk berkultivasi, sehingga dia memiliki peningkatan menakjubkan lainnya. Teknik kaisar tahta adalah misteri yang mendalam, dan itu seperti praktisi seni surgawi dari budidaya perdamaian abadi. Pemahaman dari setiap langkah menuntut seseorang untuk terus menggiling dan melihat, memasuki kondisi pemahaman melalui kesempatan dan kebetulan. Bahkan orang-orang kudus yang muncul sekali setiap 500 tahun seperti Eternal Peace Imperial Preceptor membutuhkan puluhan hingga 100 tahun akumulasi untuk memahami pedang daunya sendiri. Dia bahkan membutuhkan bimbingan dari kepala desa pedang dewas sebelumnya untuk memasuki ranah jalan sekaligus, mencapai budidaya di jalur pedang yang bahkan Kinmu tidak punya harapan untuk menangkap. Orang-orang yang memahami ranah jalan di desa lansia penyandang cacat seperti Jagal, Buta, dan Tunarungu semua memiliki pencapaian yang menakjubkan di ranah jalur mereka sendiri. Itu adalah sesuatu yang telah mereka kerjakan sepanjang hidup mereka dan mereka telah mengalami banyak penghalang, siksaan, dan kemunduran. Mereka berada di keberuntungan mereka sepanjang hidup mereka dan hanya kemudian mereka bisa mencapai puncak di bidang jalan. Bahkan kemunduran yang dihadapi oleh tubuh penguasa seperti Kinmu tidak terbayangkan ketika dia melangkah ke gerbang jalur pedang. Kaisar Manusia Leluhur pertama menghancurkan tulang-tulang di Aula Kaisar Manusia, menghancurkan seni pambungkas Kaisar Manusia masa lalu. Dia kemudian memukul Kinmu dengan buruk dan mengalahkannya dalam tubuh, roh, hati dao, dan keterampilan jasmani dan memaksa Kinmu untuk berlutut di lumpur untuk melihat mayat Leluhur kedua dihancurkan tanpa daya. Pertarungan itu hampir menghancurkan Kinmu sepenuhnya dan baru kemudian ada teleportasi ke Supreme Emperor Heaven, bertempur di medan perang, dan memahami jalan di Kotali. Darah, keringat, dan air mata dibalik kerja kerasnya adalah sesuatu yang orang lain tidak akan tahu. Sementara itu, Ki Jiuyi yang mengolah teknik tahta Kaisar tinggal di surga selestial dan memiliki bimbingan Dewa Langit Merah Selatan. Dia kemudian belajar di bawah Dewa Hitam Mingdu dan memupuk dua teknik tahta Kaisar yang agung. Teknik Trone Kaisar luas dan mendalam, memiliki kemampuan untuk memungkinkan orang untuk memahami jalan dan mencapai puncak. Tidak perlu bagi mereka untuk melewati kesulitan seperti yang dialami Imperial Preceptor, Bacar dan Blind. Juga tidak perlu mengalami kemunduran yang mereka alami. Kultivasi Ki Jiuyi berjalan dengan lancar, tetapi karena itu, jenis alam yang diangkat dengan paksa kurang banyak. Ki Jiuyi selalu berpikir dia tak terkalahkan di bidang yang sama dan dia bisa masuk peringkat 10 besar. Itu sampai dia bertemu Kinmu, negara udik yang berguling-guling di tanah batas bawah. Setelah dikalahkan dua kali di tangan Kinmu, dia menyadari bahwa dia kurang. Pemahaman tentang jalan yang mengandalkan teknik tahta Kaisar bukanlah miliknya, dan itu tidak terukir dalam ingatannya. Sejak hari itu dan seterusnya, ia selalu berjalan di jalur pemahamannya, dan itulah sebabnya ia telah meningkat pesat. Di pohon parasol kuno di belakangnya, Phoenix berkepala sembilan mengepakkan sayapnya untuk mengelilingi pohon payung. Di dalam sarang Phoenix, ada telur Phoenix yang terbuka. Phoenix kecil berkepala sembilan lainnya mengepakkan sayapnya yang lembut dan mulai meminum embun dan menyerap api Phoenix untuk tumbuh dengan cepat. Itu mengepakkan sayapnya untuk terbang lagi. Kinmu mengangkat alisnya, dan dalam waktu singkat itu, enam belas burung Phoenix berkepala sembilan terbang keluar dari sarang. Burung Phoenix menyeret bulu-bulu yang panjang dan indah untuk terbang di sekelilingnya. Phoenix berkepala sembilan berteriak dan mengeluarkan gelombang suara dao yang jelas dari paru mereka. Dia berdiri di sana, dan dalam radius lebih dari sepuluh mil, burung Phoenix besar berkepala sembilan terbang melintasi satu sama lain dan membentuk formasi yang luar biasa. Dalam formasi, Ki Jiwi berdiri di seberangnya dengan pohon payung kuno di belakangnya. Pohon menyala di belakangnya mekar, dan bunga-bunga di pohon parasol seperti trompet kecil yang berwarna cerah. Awan api yang melayang di antara cabang-cabang juga membawa irama yang luar biasa. Pemuda di bawah pohon itu memiliki aura yang membuat orang tidak bisa mendekatinya. Kinmu merasakan sedikit penyesalan. Dia seharusnya tidak memberi Ki Jiwi waktu dan kesempatan untuk mengeksekusi seni surgawi yang hebat. Ki Jiwi jauh lebih kuat dari waktu sebelumnya yang mereka lawan. Dengan memberinya kesempatan itu, ia mendarat dalam situasi pasif. Sudah jelas bahwa seni surgawi besar Ki Jiwi, Phoenix percing on parasol 3, telah memasuki ranah menakjubkan lainnya yang telah menambal kekurangan yang dia miliki. Tiba-tiba, Phoenix berkepala sembilan mengeluarkan tangisan yang tak tertandingi saat mereka bergerak menuju Kinmu. Pada saat yang sama, Ki Jiwi perlahan bergeser di bawah pohon, tapi tatapannya selalu menatap Kinmu yang sedang diterkam oleh burung Phoenix. Kinmu berdiri di tempat asli dan tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, ia mengungkapkan bentuk berkepala tiga dan enam bersenjata yang membela terhadap sembilan Phoenix berkepala sembilan yang menukik ke segala arah. Apa yang telah dia lakukan adalah keterampilan mudra keterampilan kaisar leluhur manusia dan bumi, dan dia memblok enam belas burung Phoenix berkepala sembilan yang menyerangnya. Dia tidak terluka. Berdiri di antara langit dan bumi, keterampilan mudra leluhur kaisar manusia pertama mengubah dirinya sebagai jantung langit dan bumi, dan itu adalah metode paling efektif yang ia miliki saat itu. Langkah kaki Kijui bergerak, dan kabut di belakangnya sangat luas. Seekor Phoenix berkepala sembilan muncul kepalanya dari kabut dan menatap Kinmu untuk mencari celahnya. Keterampilan mudra di tangannya berubah terus-menerus dan seni surgawi yang telah membentuk pohon payung kuno juga mengalami sedikit perubahan. Dia menghitung pembukaan dalam gerakan Kinmu dan seni surgawi. Tiba-tiba, mata Kijui menyala, dan dia menggambar lingkaran dengan tangan kanannya. Mudra di tangan kirinya menembus lingkaran dan memukul ke arah Kinmu. Dan pada saat itu, enam belas burung Phoenix berkepala sembilan menerkam Kinmu untuk menenggelamkannya. Seberapa kuat serangan dari enam belas sembilan kepala Phoenix? Dalam sekejap, bulu-bulu sembilan Phoenix itu seperti pedang, cakar Phoenix seperti kait, paru Phoenix seperti tombak, dan mereka seperti puluhan ribu senjata roh yang menyerang Kinmu pada saat yang sama. Selain itu, api Phoenix yang sangat kuat membakar segalanya. Di mana Kinmu berdiri seperti lautan api dan juga pusat ledakan yang mengguncang dunia. Arus udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Di mana arus udara mengalir melewati, bebatuan gunung melayang di langit sebelum hancur, meleleh, dan akhirnya menguap. Nyala api membentuk cincin melingkar yang menghasilkan cahaya terang yang tak tertandingi yang membanjiri lingkungan. Itu menyapu segala sesuatu di jalurnya, dan kekuatannya hanya turun setelah memperluas 50 mil. Dalam ledakan itu, cahaya pedang yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dan menembus kepala Phoenix, menebas leher mereka, memotong sayap mereka, memotong bulu-bulu Phoenix dan memotong cakar Phoenix. Saudara Kin, seni surgawi agung Anda sudah dirilis, Anda bukan lagi pasangan saya. Kijui tertawa keras, dan kekuatan telapak tangannya menembus pusat ledakan, langsung menuju bagian belakang hati Kinmu. Kinmu menoleh ke belakang dan memukul dengan telapak tangannya. Dia masih 100 yard jauhnya ketika kedua kekuatan telapak tangan mereka meledak. Kekuatan telapak tangan Kijui seperti Bridge of Phoenix Feathers, dan bulu Phoenix yang tak terhitung jumlahnya yang seperti pedang membentuk jembatan. Kecepatan bulu pedang menusuk ke depan terlalu cepat dan sebagai hasilnya, memberikan ilusi jembatan terbang. Kekuatan telapak tangan Kinmu membentuk jalur kristal yang melanda kekuatan telapak tangan Kijui. Kekuatan memuntahkan kristal yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh dan berkembang ke segala arah. Struktur kristal itu sangat berbeda, dan api di dalam kristal tiba-tiba meledak. Itu adalah api surgawi dan seni surgawi dari Grid Dawn of Heavenly Fire. Itu adalah api yang bahkan lebih mengerikan dari api Phoenix itu dan itu hanya membakar kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam bulu pedang Kijui saat ia melaju lurus ke arah Kijui. Ekspresi Kijui berubah drastis, dan pohon payung kuno di belakangnya melayang ke depan. Memeluk pohon parasol kuno dengan kedua tangan, dia berteriak dan menggunakan pohon parasol kuno sebagai senjata untuk menghancurkan dao besar api surgawi. Ledakan Kekuatan telapak kedua orang bertabrakan dengan pohon kuno dan meskipun kekuatannya tidak begitu menakutkan, meledak di daerah kecil menyebabkan kekuatannya menjadi lebih tinggi. Batu gunung di bawah kaki mereka benar-benar meleleh dan kekuatan dari kedua seni surgawi mereka menekan mereka sampai mereka sangat berat. Naga Kilin melihat pertempuran dari jauh dan membawa pelet pedang besar di punggungnya. Dia berpikir, Chultmaster tidak memiliki senjata roh, dia mungkin akan dirugikan. Pelet pedang ini terlalu berat, haruskah aku letakkan dulu? Saat ia berpikir sampai di sana, ledakan yang menghancurkan dunia terdengar dan tanah bergetar terus-menerus. Selanjutnya, tubuh Kinmu dan Ki Ji Uyi menghilang. Ketika gempa susulan dari bentrokan mereka menghilang, Naga Kilin segera melihat lubang besar. Lubang besar kira-kira memiliki radius jika 300 yard, dan itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Naga Kilin segera berlari mendekat dan menjulurkan kepalanya ke lubang untuk melihat ke bawah. Dia melihat bahwa lubang besar itu tidak terlihat seperti itu meledak dari divine art mereka. Sebagai gantinya, pusat bawah tanah itu kosong seolah-olah telah hancur dari menginjak mereka. Ini terlihat seperti ruang bawah tanah God Broken Mountain Range, masih ada rantai di sana, dan pisau panjang tersegel di sana. Naga Kilin merenung dan dia berjalan ke ruang bawah tanah dengan enggan. Ketika mereka menyerang surga tinggi, Kinmu dan yang lainnya telah menemukan semua jenis pemandangan luar biasa di ruang bawah tanah God Broken Mountain Range. Ruang bawah tanah God Broken Mountain Range aneh dan tidak hanya ada pisau panjang yang membentang dari selatan ke utara, tetapi ada juga kuil dan rantai yang menekan pisau panjang. Apa yang lebih aneh lagi adalah sepertinya ada patung batu dari Eternal Peace yang telah menggali jalan di sana, dan pada akhirnya, kepalanya terjebak di bawah pisau panjang. Selain itu, Imperial Preceptor juga menggunakan koldron gempa bumi untuk menghancurkan ruang, dan sebagai hasilnya, visi untuk terhubung dengan dunia iblis lain telah muncul. Hal paling aneh tentang pisau itu adalah bahwa garis itu persis garis pemisah antara reruntuhan besar dan perdamaian abadi. Ini menyangkut makananku. Saya tidak bisa tidak pergi, kalau-kalau Chultmaster menghadapi bahaya. Naga Kilin melompat turun, dan api Kilin melayang keluar dari kakinya untuk mengangkatnya. Dia terbang ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, rantai besar dan tak tertandingi terkunci ke pisau panjang yang menakjubkan. Melihat ke bawah pada bilahnya, kepala satu dewa agung tertancap pada bilahnya. Tidak jauh dari sana, ada juga kuil yang mengambang di bawah bilahnya. Naga Kilin melihat sekeliling, dan di akhirnya menemukan keduanya. Mereka berdiri di permukaan pisau dan mengejar kehidupan masing-masing. Permukaan pisau itu seterang cermin, dan tidak ada kekurangan yang bisa dilihat. Kedua sosok mereka tercermin pada tubuh pisau, dan mereka sangat bersih. Itu seperti ada dua kinmu dan dua pertempuran kijiuyu. Permukaan pisau itu sangat halus, dan keduanya seperti pantulan di dalam air. Meskipun pertempuran mereka sangat intens, tidak ada riak di permukaan pisau sama sekali. Kijui mengungkapkan tubuhnya Phoenix berkepala sembilan. Dia memiliki tubuh manusia dan sembilan kepala Phoenix sementara kinmu memiliki tiga kepala dan enam lengan. Masing-masing memiliki poin unik mereka sendiri, dan ketika mereka bertarung dekat, seni surgawi mereka berbeda dari tabrakan sebelumnya. Setiap serangan menghantam tubuh jasmani, dan mereka saling memukul. Tiba-tiba, Naga Kilin memperhatikan sesuatu yang aneh. Pisau itu tidak lagi mencerminkan sosok mereka, dan sebaliknya, itu mencerminkan Phoenix berkepala sembilan dan roh primordial kinmu. Roh primordial kinmu dan Kijui tersedot ke pisau surgawi tanpa sadar, dan mereka bertarung di dalam pisau. Aku tahu tempat ini sangat aneh. Naga Kilin bergegas maju dan berencana untuk menyelamatkan kinmu. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan melihat permukaan pisau dan sedikit terpana. Ada kilin naga lain di cermin yang jernih, dan itu tampak mengesankan dan kuat. Naga Kilin merasakan darahnya menjadi dingin karena dia melihat tubuh jasmani melalui roh primordialnya. Roh primordial ku juga telah ditarik ke cermin. Keempat kaki Naga Kilin mendorong, dan rasanya seolah dia telah menginjak permukaan cermin, namun rasanya juga seolah dia tidak menginjak apapun. Dia dipenuhi dengan rasa takut. Itu berhantu. Sebelum dia bisa selesai, Kijui batuk darah dan jatuh beberapa putaran saat dia jatuh, mendarat di kaki Naga Kilin. Satu mendarat di depan tubuh sebenarnya dari Naga Kilin sementara yang lain mendarat di depan roh primordial Kilin Naga. Naga Kilin mengangkat kepalanya dan melihat dua kinmu yang saling mencerminkan berjalan. Dia berhenti di depan Kijui yang telah pingsan dan tidak bisa bangun. Bab 697. Kakak Ki, sudah ku bilang aku akan mengampunimu jadi aku benar-benar tidak akan mengambil nyawamu. Kedua kinmu menundukkan kepala mereka pada saat yang sama saat dia melihat Kijui yang berjuang untuk bangkit dan bertarung lagi. Dia berkata dengan tegas, informasi yang Anda bocor bermanfaat bagi saya dan itu berharga untuk hidup Anda. Kijui masih tidak bisa berdiri, jadi dia berjuang untuk duduk. Dia mencemoh dirinya sendiri saat dia terengah-engah. Awalnya aku berencana untuk menggunakan informasi itu untuk menghancurkan hati daumu, tidak akan pernah ku harapkan informasi itu akan menyelamatkan hidupku. Dia punya perasaan bahwa apapun yang dia lakukan hanyalah lelucon. Dia menenangkan diri dan melanjutkan, setelah pertempuran ini, aku akan kembali ke surga selestial dan berkultivasi dengan rajin. Aku akan mencari bimbingan dari makhluk-makhluk di singgah sana kaisar. Brother kin, jangan jatuh di belakangku. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat kekejauhan dan mengamati sekeliling dengan ragu. Dengan ekspresi aneh, dia berkata, Kakak Ki, kamu mungkin tidak bisa meninggalkan perdamaian abadi untuk waktu yang singkat. Bahkan aku mungkin terjebak di sini juga. Kijui sedikit terpana. Ketika tanah terbakar dan mereka jatuh ke kedalaman, dia sudah melihat pemandangan aneh di ruang bawah tanah God Mountain Broken Mountain. Dia terlalu terjebak dengan pertempuran Kinmu bahwa dia tidak punya waktu untuk memeriksa sekelilingnya dengan benar. Dia tidak bisa kehilangan fokusnya. Hanya ketika Kinmu menjelaskan bahwa dia akan menegakkan janjinya dan tidak membunuhnya, dia akhirnya merasa nyaman untuk mensurvey sekitarnya. Di bawah kuil adalah altar pengorbanan yang seharusnya dibangun oleh ras iblis, dan ada banyak tanda pengorbanan dari ras iblis yang utuh. Pernah ada pengorbanan darah di sana, dan tidak diketahui siapa yang merusak pengorbanan itu. Masih ada noda darah berceceran di altar pengorbanan. Mereka berada di permukaan pisau, dan pisau itu tampaknya tidak memiliki ketebalan sama sekali. Bila pisaunya sangat panjang karena pegangan dan ujung pisaunya tidak terlihat sama sekali. Lebih jauh lagi, yang aneh adalah bahwa roh purba mereka, termasuk roh purba dari naga Kilin yang baru saja tiba, semuanya memasuki pisau yang tampaknya tidak memiliki ketebalan. Tampaknya ada ruang yang luas di dalam pisau seolah-olah ada dunia lain. Kijui mencoba menarik roh primordialnya kembali, tetapi dia menyadari bahwa ada dunia antara dia dan roh primordialnya. Meskipun dia bisa merasakan roh primordialnya, dia tidak bisa menariknya kembali. Keringat dingin tidak bisa membantu keluar dari dahinya, dan dia berkata, Kakak Kin, apa yang terjadi? Kinmu tidak membalasnya, dan ekspresinya menjadi semakin suram. Dia sudah lama melihat pemandangan aneh di mana pisau itu selama pertempuran melawan surga tinggi. God Broken Mountain Rang diratakan dengan tanah, dan pertempuran itu sangat pahit. Kepala desa telah mati dalam pertempuran, dan di antara lima abadi dari ras iblis, Willow Immortal, White Immortal, dan Yellow Immortal telah meninggal. Master Dao Tua, Rulai Tua, Taoise Ling Jing, Patriark Muda, Tuxing Feng, dan Suan Sengu juga tewas dalam pertempuran sementara yang lain menerima luka-luka besar. Apotheker dan yang lainnya juga telah mati, dan Kinmu lah yang merebut jiwa mereka kembali untuk membangkitkan mereka. Dalam pertempuran itu, surga tinggi dipukuli sampai mereka tidak bisa lagi melawan perdamaian abadi lagi. Pada saat itu, Jagal dan yang lainnya menemukan pisau yang berada di bawah God Broken Mountain Rang, serta patung batu Dewa Iblis yang berada di bawah pisau. Patung batu yang telah digali keluar di bawah pisau adalah Dewa Iblis yang menakutkan yang merupakan nenek moyang lama dari dunia Iblis. Ketika dia turun ke perdamaian abadi, dia ceroboh dan keluar di bawah pisau dan mendarat dalam situasi genting yang menyangkut hidup dan mati. Eternal Peace Imperial Preceptor telah menggunakan cauldron gempa bumi untuk menghancurkan penghalang dunia antara Eternal Peace dan dunia lainnya, dan bahwa dunia itu tidak lain adalah dunia Iblis tempat leluhur Iblis tinggal. Banyak Dewa Setan berubah menjadi patung batu untuk memasuki God Mountain Broken Mountain dan mereka mencari pisau ketika mereka berencana untuk menyelamatkan leluhur lama mereka. Akhirnya, pengorbanan darah ras Iblis di dunia itu dicegat oleh Kinmu menggunakan gambar cermin. Kebangkitan patung batu Dewa Setan telah gagal, dan karena itu, mereka semua merangkak kembali ke tanah dan menghilang. Kinmu pernah curiga bahwa dunia adalah Luofu Heaven, tetapi setelah dia melihat Luofu Heaven, dia menyadari tebakannya salah. Dunia tempat patung batu Dewa Setan berasal dari kelas yang jauh lebih tinggi dari surga Luofu, itu haruslah dunia Iblis yang berada di bawah langit celestial. Kekuatan surga Luofu jauh lebih rendah dari dunia Iblis itu. Adapun pisau panjang, tak satupun dari mereka bahkan bisa memindahkannya saat itu. Selain itu, pisau panjang itu tampak seperti harta yang tertinggal dari era pendiri kaisar karena menghalangi kegelapan reruntuhan besar dari menginvasi perdamaian abadi, jadi, tidak ada yang menyentuh pisaunya. Saat itu, roh-roh purba Granisi dan yang lainnya, serta roh-roh purba para dewa surga tinggi, telah jatuh ke ruang di dalam pisau. Beruntung bagi mereka, Fengdu telah melewati tempat itu pada waktu yang tepat, dan karenanya, roh-roh purba Granisi dan yang lainnya berhasil terbang keluar dari pisau dan kembali ke tubuh jasmani mereka sambil linglung. Hanya pada saat itulah mereka tidak kehilangan nyawa mereka. Roh primordial Kinmu melihat keluar dan melihat tubuh jasmaninya. Jika dia ingin menyelamatkan roh primordialnya, dia mungkin harus menunggu Fengdu lewat lagi. Namun, meskipun dia telah pergi ke Fengdu berkali-kali, dia hanya pernah ke kota pertama Fengdu. Dia belum pernah ke kota-kota lain di Fengdu, dan Raja Yama juga tidak membuka kota-kota itu untuk mengadakan tur. Masih banyak misteri di Fengdu. Poin penting adalah bagaimana mereka akan meninggalkan bagian dalam pisau. Dunia di dalam pisau itu luas, dan itu seperti dua potong cermin yang sangat jernih dan terang yang membentang melintasi kehampaan, menjebak mereka di tengah dua cermin terang yang tidak memiliki ketebalan. Akhir tidak bisa dilihat. Tubuh jasmani mereka menatap roh primordial mereka dari seberang cermin. Meskipun itu terlihat seperti roh purba menginjak sol tubuh jasmani, mereka tidak pernah bisa kembali ke tubuh jasmani mereka. Kapan Fengdu akan pindah ke tempat ini? Aku pernah mendengar Sister Jing berkata, sebelumnya Yudhu telah menyerbu, Raja Yama memimpin para dewa Fengdu untuk mempertahankan diri melawan Yudhu, dan itulah sebabnya mereka datang ke God Broken Mountain Rang. King Yama mungkin tidak tahu aku terjebak di sini. Kinmu mengerutkan kening dan roh primordialnya terperangkap di sana. Dia tidak bisa menggunakan rahasia tiga majelis roh primordialnya sehingga dia tidak bisa menghubungi Si Yun Xiang dan Ling Yuksiu. Jika mereka tidak mengetahuinya, Raja Yama tidak akan bisa membantu. Tidak ada yang akan tahu bahkan jika kita mati di dalam ruang pisau. Dia menenangkan diri dan melangkah maju ke kedalaman pisau. Kijui sedikit pulih, dan roh primordialnya berjuang untuk bangun untuk mengikuti Kinmu. Naga Kilin juga bergegas mengikuti. Kinmu memeriksa cermin di bawah kakinya dan cermin di atas kepalanya tetapi tidak bisa melihat tanda-tanda bahwa mereka dipalsukan. Dia tidak bisa melihat dari mana pisau itu ditempa dan metode apa yang digunakan untuk menempanya. Dengan standarnya sebagai ahli dalam menempa, dia sebenarnya tidak bisa menyimpulkan apa-apa sama sekali. Orang harus tahu bahwa Bisu adalah senior di jalur penempaan dan Kinmu belajar di bawah Bisu. Keahliannya dalam menempa adalah nomor dua di dunia, dan jika bahkan dia tidak bisa melihat jejak darinya, orang lain bisa lupa untuk mencoba. Kijui menatap dengan mata terbuka lebar dan tiba-tiba mengungkapkan sembilan kepalanya untuk melihat-lihat. Dia berbalik untuk memuntahkan api Phoenix untuk membakar kedua sisi cermin dan bahkan tidak berhasil membuatnya merah panas. Tidak ada tanda-tanda cermin mencair. Apakah tempat ini masih batas bawah? Kijui tertawa karena sangat marah. Apakah ada hal yang begitu kuat di batas bawah? Mungkinkah negara, orang-orang di batas bawah memiliki standar penempaan yang begitu kuat. Kasim desa dari surga tidak tahu sama sekali. Naga Kilin memutar matanya ke arahnya. Kijui sangat marah. Sebagai seorang anak yang diberkati oleh surga di surga selestial dan murid-murid dari dua tahta kaisar, dia sebenarnya sedang dihina oleh orang itu. Kinmu juga mencoba menggunakan divine art api surgawi untuk melelehkan cermin, tapi seperti Kijui, tidak ada yang dilakukan. Seharusnya ada akhir dunia ini, kan? Mereka terus maju dan yang mengecewakan mereka adalah tidak peduli seberapa jauh mereka berjalan, selalu ada dua cermin datar di depan mereka yang tampak tanpa batas. Tidak diketahui seberapa jauh mereka berjalan, tetapi mereka telah berjalan sampai mereka putus asa. Mereka berjalan sampai Naga Kilin tidak mau berjalan lagi dan hanya mau berbaring di tanah. Kinmu menarik ekornya dengan satu tangan dan menyeretnya untuk terus maju. Cermin itu sangat licin, jadi dia tidak perlu menghabiskan banyak energi. Tatapan Kijui kosong dan dia mengikuti di belakang Naga Kilin. Dia hanya bisa melihat kepala besar itu dan seluruh tubuh Naga Kilin merosot ke cermin. Dia membiarkan dirinya ditarik oleh Kinmu dengan mata tak bernyawa. Tidak mungkin itu tidak ada habisnya. Kijui mengungkapkan senyum yang menyedihkan dan berkata, kami telah berjalan selama dua tahun, kan? Masih belum berakhir. Jangan bicara tentang tempat kecil seperti bagian dalam pisau ini, dua tahun sudah cukup bagi kita untuk berjalan dari satu ujung langit surgawi ke yang lain, kan? Kinmu tidak menjawab. Dia hanya mengarahkan pandangannya ke satu arah dan terus berjalan ke depan. Dua tahun, tubuh jasmani kita sudah mati, kan? Kijui memiliki tanda-tanda mogok dan tertawa histeris. Tubuh jasmani kita di luar pisau pasti sudah membusuk, dan pasti ada alat melayang-layang di sekitar kita sementara belatung merayakan darah dan daging kita. Tubuh kita pasti mengeluarkan bau busuk. Diam, Kinmu berteriak dengan ekspresi muram. Naga Kilin membuka matanya dengan linglung dan berkata dengan lemah, Diam, pria burung berkepala sembilan. Kijui sangat marah dan mencibir. Kamu tuan dan hamba hanya tahu bagaimana menggertaku. Jangan lupa, kalian berdua seperti aku, kalian berdua sudah mati selama dua tahun. He he, di dunia yang aneh ini, tidak peduli apakah kamu adalah keturunan langit surgawi, bangsawan, bahkan jika anda adalah kaisar makhluk fana, semua orang terjebak di sini sampai mereka mati, sampai roh primordial kita dikikis abis. Saya seharusnya tidak mendengarkan Dewa Tua Hitam dan datang untuk turun musibah demi kedamaian abadi. Seharusnya tidak datang ke tempat yang rusak ini untuk menangkapmu. Mingdu, Black Dewa. Dia mengutuk tanpa henti, dan kondisi jiwanya benar-benar hancur. Kinmu dipengaruhi oleh negativitasnya, dan kejiwaannya juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dia tidak bisa tidak memikirkan pikiran jahat. Pertama-tama aku harus membunuh Kijui, orang ini yang tidak bisa berhenti berbicara. Tepat pada saat itu, dua lapisan cermin di depan tiba-tiba putus. Kinmu tertegun dan tiba-tiba berhenti. Dia menatap cermin yang rusak kosong dan melihat ruang gelap di mana cermin itu pecah. Tidak ada surga di atas dan bumi di bawah. Hanya ada satu langkah yang terbuat dari lempengan batu giyok putih, dan itu diletakkan secara teratur ke dalam kegelapan, membentang kekedalaman kegelapan. Dia tidak bisa melihat ke mana arah tangga. Ada jalan. Kinmu menangis karena bahagia dan mengayunkan Naga Kilin untuk menghancurkannya dengan kejam di tanah sebelum mengayunkannya dan menghancurkannya sekali lagi. Dia berkata sambil tersenyum, Fatih Dragon, cepat bangun. Ada jalan. Naga Kilin pusing karena Kinmu mengayunkannya dan buru-buru berkata, aku sudah bangun, aku sudah bangun. Kinmu melemparkannya ke satu sisi dan menatap Kijiui. Kamu bisa bahagia jika kamu mau, tetapi jangan mencoba mengayunkanku. Naga Kilin merangkak dan mengguncang tubuhnya. Dia memandang jalan yang diaspal oleh lempengan batu Giyok Putih dan bertanya dengan gembira, Sekte Guru, bisakah kita akhirnya keluar? Kedua manusia dan binatang itu senang dan berlari tanpa alas kaki di atas lempengan batu, berlari ke kegelapan seolah-olah mereka terbang. Tiga bulan kemudian, mata Kinmu tidak bernyawa saat ia menyeret Kilin Naga untuk mendarat dengan lemah di langkah lain. Kijiui mengikuti di belakang mereka dan melompati. Selanjutnya, dia berbaring di kepala Naga Kilin dan menjadi lemas. Kinmu menarik sepanjang ekor Naga Kilin dan melemparkannya ke depan, membuat Naga Kilin dan Kijiui mendarat di tusukan batu berikutnya bersama-sama. Dia melompati dan meraih kerah-kerah baju. Dia mengangkat tinjunya untuk mulai memukulinya, dan Kijiui tidak melawan balik. Dia membiarkan tinju Kinmu jatuh di wajahnya yang cantik dan berkata dengan lemah, hajar saja aku sesukamu, kalahkan saja aku sampai mati. Setelah dua pukulan, Kinmu tidak tertarik lagi untuk terus memukulinya, jadi dia hanya melemparkannya ke satu sisi. Kijiui berbaring di lempengan batu dan hanya berbaring telentang. Naga Kilin duduk dengan wajah buram dan duduk Kijiui di bawahnya. Dia membuka matanya dan mengjilat bibirnya. Pil roh Scarlet Api memiliki cita rasa terbaik. Aku bermimpi bahwa Chultmaster membuat banyak pil roh Scarlet Api untukku. Seluruh dunia dipenuhi dengan pil roh. Aku berlari dan berlari, tetapi tidak peduli seberapa banyak aku berlari, aku tidak pernah bisa mencapai akhir. Aku berguling-guling di lautan pil semangat dengan gembira dan berenang di dalam lautan pil roh. Kultus guru, ada pintu di depan. Kinmu melihat ke atas dan tidak bisa menahan tangis dari kebahagiaan. Kakaki, ada pintu, ada pintu. Kijiui tergencet di bawah pantat Naga Kilin dan hanya setengah dari kakinya yang terungkap di luar. Dia menendang kakinya, tetapi dia tidak bisa merangkak keluar, jadi dia mendengus. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu, berhenti menggangguku. Kinmu senang dan berlari langsung ke pintu, dan Naga Kilin juga berdiri dengan tergesa-gesa. Dia berlari sambil menangis air mata sukacita. Kijiui duduk, dan bulu-bulu di bagian belakang kepalanya bengkok. Dia berkata dengan lemah, apa yang kamu katakan? Oh, ada pintu. Kijiui menangis karena sukacita, dan senyum di wajahnya menyebar terbuka seperti bunga mekar. Dia menari dan melompat ke pintu. Ketika mereka tiba di tangga batu terakhir, dia melihat Kinmu bergegas ke pintu terlebih dahulu, diikuti oleh Naga Kilin yang melompat menendang dan menutup pintu untuk memblokirnya. Kijiui sangat marah dan buru-buru bergegas ke pintu, hanya untuk melihat koridor panjang yang penuh dengan pintu di kedua sisi. Kijiui mogok dan jatuh di tanah. Dia meraih ke ekor Naga Kilin dan membiarkannya menyeretnya. Begitu banyak pintu, sampai kapan kita harus berjalan? Ngomong-ngomong, bahkan jika kita keluar, tubuh jasmani kita sudah lama mati. Pada saat itu, sebuah pintu tiba-tiba berderit terbuka, dan sebuah kepala muncul dari dalam. Siapa kalian? Kenapa kalian di sini? Naga Kilin menendang Kijiui ke dinding dan menatap orang itu dengan rasa ingin tahu. Bab 698 banding 698 Kijiui meluncur turun ke dinding, dan keheranan di wajahnya masih tidak bisa dihapus. Dia menatap kepala besar yang muncul dari pintu. Itu adalah kepala yang memiliki wajah manusia dan dua tanduk kambing gunung yang aneh. Ada seberkas manik kambing gunung di bawah dagunya, dan mulutnya berbau alkohol. Dia bersendawa dan menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Kinmu berkata dengan sopan, Senior, kita dari perdamaian abadi dan telah memasuki tempat ini secara tidak sengaja, Senior yang mengkhawatirkan. Bolehkah aku bertanya pada Senior, bagaimana kita bisa keluar dari tempat ini? Ria bertanduk kambing itu menutupi kemejanya dan berjalan keluar dari pintu. Dia jauh lebih tinggi dari Kinmu dan Kiji Uye dan bahkan lebih tinggi dari Kilin Naga. Dengan ekspresi serius, dia menunduk dan memeriksanya. Tatapannya jatuh pada Naga Kilin dan dia menelan ludahnya. Sudah begitu lama sejak aku makan daging, sayang sekali kalian adalah roh primordial dan tidak ada daging. Kamu berasal dari perdamaian abadi. Tempat seperti apa perdamaian abadi? Dari pakaiannya, dia bukan seseorang dari zaman sekarang. Dia mengenakan pakaian zaman kuno. Garis-garis pembuluh darah otototot rampingnya tidak sekuat banteng hijau, tetapi itu memberi orang perasaan bahwa ia mampu dan berpengalaman perasaan ancaman yang menakutkan. Selain itu, dia bukan kambing gunung yang telah berubah cerdas. Dari tanda-tanda berputar dari semua ukuran di tubuhnya, ia seharusnya menjadi roh primordial dewa. Namun, roh primordialnya telah berkembang menjadi kondisi fisik. Mereka tidak tahu apakah dia adalah roh primordial yang menjaga pisau. Menumbuhkan semangat primordial seseorang kekeadaan fisik bukanlah prestasi biasa, dan jelas kultifasinya sangat tinggi. Kinmu bertanya dengan curiga, apakah senior orang dari founding emperor era? Dalam hal ini, apakah Anda tahu tentang reruntuhan besar? Reruntuhan besar? Tentu saja, aku tahu. Kaisar Pendiri memerintahkanku untuk menggunakan pisau surgawi untuk memotong salah satu sudut yudhu dan menggunakannya untuk membangun. Kaisar Pendiri mengatakan untuk membelah dunia fengdu kecil yang kira-kira seukuran grit reruntuhan. Pria bertanduk kambing itu mengeluarkan bau alkohol dan bertanya, di mana kedamaian abadi? Tahun berapa itu? Senior adalah pencipta fengdu. Pikiran Kinmu bergetar hebat, dan dia buru-buru berkata, perdamaian abadi ada di sebelah timur reruntuhan besar, dan era pendiri Kaisar sudah berakhir 20 ribu tahun yang lalu. 800 tahun yang lalu, perdamaian abadi didirikan, dan sekarang kita berada di di tengah reformasi. Senior adalah dewa di bawah. Pria bertanduk kambing itu sepertinya sedikit mabuk, dan dia bergumam, pendiri era Kaisar sudah berakhir 20 ribu tahun yang lalu. He he, tidak heran juga, kurasa aku sudah berada di sini selama 7 hingga 8 juta tahun. Saya di bawah Founding Emperor, Heavenly Emperor Stars Left Assistant Minister, nama keluarga saya Tian, dan nama saya Su. Namun, Anda toh tidak akan mengenal saya. Dia berbalik dan kembali ke kamarnya untuk mengambil botol anggur besar. Dia mengangkat kepalanya dan mulai meneguk anggur. Baru saat itulah Kinmu memperhatikan bahwa kakinya juga bukan kaki manusia. Sebaliknya, mereka adalah kaki kambing yang ditekuk yang menumbuhkan sepasang kuku. Karena perawakannya sangat tinggi, kakinya juga sangat besar. Kaisar Pendiri Surga-surga, Bintang Kaisar Surgawi meninggalkan Asisten Menteri. Ekspresi Kijui sedikit berubah, dan dia berpikir, orang yang masih hidup dari dinasti palsu. Kinmu bingung. Senior, kamu juga dalam bentuk roh purba, kan? Mungkinkah kamu tidak benar-benar di sini? Di mana tubuh jasmanimu berada? Tian Su minum seteguk besar anggur itu dan baru saja menghancurkan gelas anggur itu. Kinmu segera menyadari bahwa setelah botol anggur hancur, itu kembali normal dengan cepat dan sebenarnya ada botol penuh anggur yang mengeluarkan aroma yang bagus. Gucci anggur terbang melintasi langit dan kembali ke kamar. Sulit dikatakan dengan beberapa kata. Ekspresi Tian Su meredup, dan dia kembali ke kamar untuk minum anggur. Sambil sedikit mabuk, dia bertanya, kamu adalah keturunan Kaisar Pendiri, benarkan? Aku bisa merasakan garis keturunan Kaisar Pendiri pada kamu, dan penampilan kamu juga sedikit mirip dengannya. Ayam kecil yang kamu bawa itu seharusnya sembilan berkepala Phoenix Ras yang disebut Langit Surgawi. He he, Dewa Merah Langit Selatan Kisiyayu dia hanya harus menyukai liuran yang dia mengangkat kepalanya untuk minum lagi sebelum menghancurkan toples yang pecah. Saat itulah dia melanjutkan ceritanya. Saat itu, ketika Pendiri Kaisar sedang menciptakan pisau surgawi, dia telah memberi saya gelar Dewa Pisau. Saya bisa masuk dan keluar Yudu dengan bebas, jadi saya harus membelah sebagian Yudu untuk menempa Fengdu dan dengan demikian, saya memotong dari sepotong kecil tanduk taun bumi. Kaisar Pendiri ingin pergi Desa Carefri, jadi dia memerintahkan saya untuk tetap berjaga di gerbang Kekaisaran untuk mencegah kegelapan reruntuhan besar dari menyerang tempat lain, yang merupakan perdamaian abadi yang telah Anda sebutkan. Kinmu mengedipkan matanya dan menatap Kijiwi. Kijiwi bingung, dan jelas dia juga tidak tahu tentang rahasianya. Haruskah aku membunuh saudara Ki untuk membungkamnya? Kinmu berpikir sambil mengenakan senyum di wajahnya. Asisten Menteri Kiri Tiansu menghela nafas dan berkata, namun, saya punya masalah, dan itulah yang saya suka minum. Tanpa anggur, saya tidak bahagia. Ketika saya berjaga di sini, saya selalu ingin minum, namun saya tidak bisa minum, aku tidak menemukan wajah untuk pergi dan mencari anggur. Suatu hari, saingan lamaku, yang adalah asisten Menteri Langit Surgawi bernama Yan Shaoxing. Orang jahat itu ingin berjudi denganku, dan hadiahnya adalah anggur yang tidak bisa, aku belum selesai. Orang ini sulit ditangani biasanya, namun dia kalah padaku. Orang ini benar-benar buruk karena dia menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan anggur berkualitas di Imperial Gate Divine Knife sebelum pergi dengan tertawa kecil. Aku jelas tahu itu adalah jebakan, namun saya tidak bisa mengendalikan mulut saya. Ketika saya tidak bisa mengendalikan mulut saya, saya tidak bisa mengendalikan kepala saya juga. Kinmu melirik Naga Kilin dan berkata, saya mengerti perasaan senior ini dengan sangat baik. Kamu juga suka minum. Tian Su menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mungkin tidak suka minum. Ketika kamu melihat anggur, kamu tidak punya keinginan. Aku tidak bisa duduk diam dan terus ingin memasuki Imperial Gate Divine Knife untuk mengambil anggur untuk memiliki minuman yang baik. Namun, saya juga tahu Imperial Gate Divine Knife sangat kuat, dan itu bisa menelan semangat primordial seseorang. Saya hanya pembawa pisau dan bukan orang yang membuat pisau, bahkan jika saya tidak hati-hati, roh primordial saya juga akan jatuh ke pisau dan tidak dapat membebaskan diri. Namun, saya benar-benar tidak bisa menahan lagi, dan saya merasa karena saya telah mengendalikan pisau untuk waktu yang cukup lama, saya mungkin hanya dapat kembali ke tubuh saya sendiri setelah mengeluarkan anggur. Naga Kilin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa selanjutnya? Tian Su menghela nafas dan berkata, dan kemudian aku tidak bisa kembali lagi. Itu Yan Saoxing benar, aku tidak pernah bisa menghabiskan anggur ini. Gucci yang hancur di tanah pulih, dan masih penuh dengan anggur. Aku sudah minum di sini selama tujuh hingga delapan juta tahun, namun aku tidak pernah bisa menyelesaikannya, dan aku tidak akan pernah bisa keluar. Tian Su berkata, Anda bertiga telah datang pada waktu yang tepat, kita bisa minum bersama. Hati Kin Mu dan Ki Jiuyi penuh keputus asaan. Jika Tian Su telah tinggal di Imperial Gate Divine Knife selama delapan juta tahun tanpa bisa keluar, mereka secara alami tidak bisa keluar juga. Apakah mereka akan terjebak dalam pisau surgawi dan tidak dapat membebaskan diri selamanya? Ki Jiuyi membuka pintu dengan tangan gemetar dan melihat botol anggur menumpuk di dalamnya. Dia membuka pintu lain, dan masih ada lebih banyak botol anggur. Semakin banyak pintu dibuka olehnya dan di dalam setiap pintu dipenuhi anggur yang bagus. Ki Jiuyi berlari ke depan dengan panik dan tidak pernah bisa melihat ujung koridor panjang tidak peduli berapa banyak dia berlari. Di kedua sisi koridor, kamar-kamar yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk penuh dengan botol anggur. Setelah beberapa lama, dia berbaring dengan kecewa di dinding dan diam beberapa lama. Dia bangkit dengan tenang dan membuka pintu untuk mengambil sebotol anggur yang baik untuk diminum dengan sungguh-sungguh. Tidak lama kemudian, dia benar-benar mabuk. Dan toples anggur di tangannya, tidak peduli berapa banyak dia minum, anggur tidak pernah berkurang. Senior, ada orang-orang yang roh-roh primordialnya memasuki pisau gerbang surgawi ke Kaisaran tanpa sengaja, namun mereka berhasil melarikan diri. Tatapan Kinmu berkedip, dan dia bertanya, apakah senior tahu tentang ini? Apa yang kamu katakan terjadi 2000 tahun yang lalu? Tian Su minum dan menyekat tetesan anggur yang tergantung di jenggot kambing gunungnya. Pada saat itu, aku merasa Imperial Gate Divine Knife benar-benar terhubung dengan dunia luar, tapi aku sangat mabuk sehingga ketika aku kembali ke akal sehatku dan ingin melarikan diri, itu sudah terlambat. Kinmu tertegun. 2000 tahun yang lalu, nenek si dan yang lainnya memiliki roh primordial mereka yang terperangkap dalam pisau surgawi lima tahun yang lalu. Ini berarti bahwa satu hari di luar adalah satu tahun di sini, yang juga berarti bahwa Kijui dan roh purba saya hanya terjebak di Imperial Gate Divine Knife selama dua hari. Tubuh jasmani kita masih belum mati. Rohnya sangat teh. Dia telah lari dengan Kijui selama lebih dari dua tahun di dalam pisau, dan bahkan Kinmu berpikir tubuh jasmani sendiri akan mati. Dia tidak pernah berharap hanya dua hari berlalu. Selama tubuh badanku tidak mati, ada harapan. Mata Kinmu menyala, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, setelah mengendalikan gerbang kekaisaran begitu lama, Anda pasti tahu cara mengeksekusi gerbang kekaisaran, apakah saya benar? Anda harus tahu struktur formasi internal dan struktur rune dari Imperial Gate Divine Knife masuk dan keluar juga. Selama Anda tahu struktur formasi internal, kita dapat mencoba untuk menyelesaikan. Tidak. Tian Su menggelengkan kepalanya. Kamu salah duga. Meskipun aku bisa mengendalikan pisau surgawi ini, aku tidak tahu apa-apa tentang struktur rune dan struktur formasi di dalam. Alasan mengapa aku bisa menjadi pembawa pisau adalah karena konstitusi uniku. Aku bisa masuk yudhu. Pisau surgawi ini dirancang secara pribadi oleh Kaisar Pendiri dan digunakan untuk memotong tanduk di kepala Kaun Bumi. Seberapa besar tanduk Kaun Bumi? Seberapa kuat tanduk Kaun Bumi? Kaisar Pendiri secara pribadi merancang pisau ini untuk memotong tanduknya. Ini menunjukkan betapa dalamnya formasi dan rune pada pisau ini. Kinmu mengerutkan kening. Tian Su terus berkata, dan orang yang mengasah pisau ini adalah pekerja surgawi yang paling kuat dalam dinasti Kaisar Pendiri. Ini adalah orang yang telah saya ceritakan sebelumnya, bahwa Li Yuran yang memiliki masalah dengan Dewa Merah Kisiyayu. Orang ini tampan dan dicintai oleh semua orang. Apa yang kamu maksud adalah bahwa orang yang telah menempa Imperial Gate Divine Knife adalah Sakra Buddha. Kinmu tercengang dan senang. Dia buru-buru bertanya. Ini Li Yuran. Siapa itu Buddha Sakra? Tian Su bingung. Kinmu senang dan mondar-mandir di koridor panjang. Dia berkata sambil tersenyum, Buddha Sakra tidak lain adalah Li Yuran. Li Yuran adalah nama orang awamnya. Untuk menghindari utangnya dalam hubungan, dia meninggalkan rumah untuk menjadi seorang beku. Karena dia memperbaiki Gate Divine Knife Kerajaan, kita mungkin masih punya kesempatan, saya sudah belajar tekniknya sebelumnya. Tian Su awalnya memiliki pandangan antisipasi, tetapi dia sedikit kecewa ketika mendengar apa yang dikatakan Kinmu. Jadi kamu berpikir tentang itu, aku akan menyarankan kamu untuk tidak membuang-buang waktumu. Di sini, bahkan jika kamu memiliki seni surgawi terhebat, kamu tidak dapat melaksanakannya. Pendiri Emporer merancang Rune di sini, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memotong tanduk kaun bumi? Dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dulu, aku telah memegang pisau ini dan menerobos masuk ke Yudhu, menebang sepotong tanduk kaun bumi. Kamu tidak melihat tatapan marah dan heran di mata erat kaun, kekeke. Hidupku benar-benar layak, benar-benar layak. Kinmu mondar-mandir sambil mengingat kitab suci sakra yang diberikan Buddha sakra kepadanya. Memang ada banyak hal yang bukan milik agama Buddha, dan di masa lalu, Kinmu hanya mempelajari teknik pertempuran dan tidak memahami hal-hal lain sama sekali. Menelusuri dengan detail, baru kemudian dia menyadari ada banyak keajaiban penempaan yang tersembunyi dalam teknik Buddha sakra. Dia mengerti dengan rajin dan setengah tahun telah berlalu tanpa sadar. Tian Su menemukan Ki Jiuyi, dan dia mengangkat kaki anak itu untuk menyeretnya kembali. Keduanya duduk dan mulai minum satu sama lain sampai mereka mati mabuk. Naga Kilin juga bergabung dengan mereka dan menangis dan tertawa, berseru untuk menjadi saudara sumpah dengan Ki Jiuyi dan Tian Su. Tepat ketika Kinmu memahami apa yang dia butuhkan, dia mendengar suara koutou keluar. Dia melihat Kilin naga, Ki Jiuyi, dan Tian Su berlutut di sana dan berseru dengan serius ke sebuah tokles anggur, menjadi saudara bersumpah yang memiliki nama keluarga dan jenis yang berbeda. Kami tidak meminta pada hari kelahiran yang sama, tetapi kami berusaha untuk mati bersama. Kata mereka bertiga bersamaan. Kinmu menggelengkan kepalanya dan batuk. Aku sudah memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Mereka bertiga berbalik untuk menatapnya. Kinmu berkata, dari teknik Buddha Sakra, saya telah menemukan cacat kecil, dan dari cacat ini dalam tekniknya, saya akan dapat menemukan cacat yang telah ditinggalkannya setelah menempa senjata surgawi ini. Gerbang Kekaisaran Surgawi Pisau ini tidak sepenuhnya sempurna, selama kita menemukan tempat yang benar, saya akan dapat melepaskan gerbang pengaruh surga, dan kita akan dapat melarikan diri ke Yudhu. Kita kemudian dapat melarikan diri ke Yudhu dan kembali ke dunia yang hidup dari Yudhu, kembali ke tubuh Jasmine kami. Tian Su menarik jenggot gerbang gunungnya dan berteriak, melarikan diri ke Yudhu. Bukankah itu berarti aku harus menghadapi Earth Count? Aku tidak akan pergi. Count Bumi akan memakanku. Aku tidak akan pergi. Qin Mu berkata dengan sabar, Senior Tian, aku masih punya wajah di depan Earth Count. Jika aku maju untuk menengahi, aku pasti bisa membantu kalian berdua mengubur kapak. Senior, jangan khawatir, tenangkan hatimu. Bab 699 Tian Su sadar, dan dia bergumam pelan, kembalikan hatiku dengan tenang. Aku bahkan tidak tahu di mana tubuh badanku sekarang, atau jika masih hidup. Jantungku akan melompat keluar dari mulutku. Naga Kilin dan Ki Jiuyi benar-benar tidak sadar dan terus minum. Naga Kilin baru saja menuang anggur langsung ke mulutnya dan menghabiskan satu stopless dalam hitungan detik. Sementara itu, Ki Jiuyi memasukkan kepalanya ke dalam topless, dan karena bukaan topless sedikit lebih besar, ada lebih dari cukup ruang untuk memasukkan kepalanya. Naga Kilin terkekeh tanpa henti. Kakak ketiga, berhentilah minum seperti ini sebelum kau menenggelamkan diri. Kakak ketiga, kakak ketiga, wajahnya sedikit berubah ketika dia melihat Ki Jiuyi berhenti bergerak setelah memasukkan kepalanya ke dalam topless anggur. Naga Kilin hendak menyelamatkannya ketika Ki Jiuyi menarik kepalanya keluar dari topless dan tertawa. Apakah aku menakuti saudara laki-laki yang kedua? Kepalamu terlalu besar, jadi kamu tidak bisa memasukkan kepalamu. Sangat menyegarkan untuk meminum kepalamu. Aku bahkan bisa memasukkan sembilan kepala dalam sembilan topless. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Petik dua. Dia membuka pintu dengan gemetar dan mengeluarkan sembilan botol anggur. Membuka mereka, tubuhnya bergetar, dan dia mengungkapkan sembilan kepala. Dengan beberapa celupan, ia memasukkan sembilan kepalanya ke sembilan topless anggur untuk diminum. Kinmu melihat itu dan tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Ki Jiuyi adalah seorang pemuda yang luar biasa dari surga-surgawi. Namanya Jiuyi, yang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat bijaksana. Namun setelah mengalami kemunduran yang begitu besar, dia jatuh ke tingkat di mana dia bersaudara dengan Fatih Dragon. Pemandangan itu cepat atau lambat akan menjadi noda besar dalam hidupnya. Teknik Sakrabuddha memiliki cacat kecil, jadi ada tempat yang akan sedikit lebih tipis pada pisau gerbang surgawi kekaisaran yang dia tempah. Di sana, aku akan dapat membuka gerbang pengaruh surga untuk menghubungkan ke Yudhu. Poin penting adalah lokasi cacat itu. Tatapan Kinmu berkedip, dan dia menggunakan kivitalnya untuk membangun bentuk tubuh jasmani Sakrabuddha dan roh primordial. Dia mengubah kitab suci Sakra menjadi kivital untuk beredar di seluruh struktur tubuh jasmani dan roh purba. Dia menghitung secara rincin. Cacat terus bergerak. Kinmu menghitung selama beberapa bulan dan menatap tempat tertentu di mana kivital beredar di tubuh Buddha Sakra. Tempat itu adalah tempat tekniknya lemah. Kinmu kemudian menggunakan kivitalnya untuk membangun struktur dua dimensi imperial gate divine knife, dan dia membayangkan dirinya sebagai Buddha Sakra. Ketika dia menempa pisau surgawi dan melaksanakan tekniknya, kelemahan dalam tekniknya secara tidak sadar akan menyatu ke imperial gate divine knife bersama dengan penempaannya. Dentang, dentang, dentang. Dia bisa membayangkan suara pukulan palu di samping telinganya berdering satu demi satu. Otak Kinmu beroperasi mati-matian ketika simbol aljabar yang tak terhitung melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan tertawa keras. Mengerti. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa kilin naga sudah pingsan di tanah. Kijui mengungkapkan bentuk aslinya dan berubah menjadi Phoenix berkepala sembilan untuk berbaring di koridor. Kakinya dibaringkan oleh naga kilin sementara sembilan kepalanya membentang ke sembilan kamar. Tian Su masih baik-baik saja saat dia duduk di atas toples anggur sambil memegang ke toples anggur lain untuk minum perlahan. Bangun, bangun kalian semua. Kin Mu menendang kilin naga dan Kijui. Dia berkata sambil tersenyum, kita bisa keluar sekarang. Kijui sadar dan melihat sekelilingnya dengan linglung. Naga kilin juga menguap saat dia bangun. Kijui langsung ingat bagaimana ia menjadi saudara sumpah dengan naga kilin dan Tian Su, dan itu membuat wajahnya memerah. Dia merasa gelisah. Tian Su membawa botol anggur untuk berjalan. Kukunya mengeluarkan suara ketukan jelas saat dia berjalan sambil tersenyum. Saudara laki-laki ketiga, kamu sudah sadar. Jangan khawatir, kita hanya menjadi saudara sumpah ketika kita mabuk, kita tidak melakukan hal yang terlalu konyol. Ekspresi wajah Kijui membeku, dan dia bergumam, aku saudara ketiga. Naga kilin merangkak dan menggelengkan kepalanya. Kamu seratus tahun lebih muda dariku, jadi tentu saja kamu adalah saudara ketiga. Kami bersumpah pada Ertkaon bahwa kami berusaha mati bersama. Kami bersumpah untuk penghitungan bumi. Mata Kijui dipenuhi dengan rasa takut dan syok. Dia bingung. Mabuk benar-benar membuat kekacauan. Kinmu terus turun di koridor panjang dan memeriksa setiap kamar. Bukan mabuk yang membuat kekacauan. Anggur tidak membuat orang mabuk, kamu yang membuat dirimu mabuk. Anggur yang baik di sini sebenarnya adalah sesuatu yang muncul dari kesadaran, itu sebabnya tidak peduli bagaimana kamu minum, anggur tidak akan pernah bisa selesai. Asisten Menteri Kiri Yan Shaoxing dari surga-surga pasti eksistensi yang memiliki kesenian surgawi kesadaran kuat yang tidak normal. Dia menggunakan kesadarannya yang kuat untuk berubah menjadi anggur-anggur halus ini, dan karena kalian adalah dalam bentuk roh primordial, meminum anggur berarti kamu meminum seni surgawi kesadarannya. Seni surgawinya adalah hal yang menyebabkan kalian merasa mabuk. Naga Kilin, Tian Su, dan Ki Jiuyi mengikutinya, dan Naga Kilin bertanya dengan rasa ingin tahu, ada seni yang begitu agung. Kalau begitu, kita selalu minum udara. Tidak sepenuhnya udara, itu penampakan kesadaran Yan Shaoxing. Kin Mu membuka pintu ke kamar dan membuka kepalanya untuk melihatnya. Dia mengeluarkan sebotol anggur halus dan memukulnya dengan gelombang kesadaran yang kuat. Kesadarannya sebenarnya menyebabkan kendi anggur halus memudar sampai benar-benar lenyap di depan mereka. Ini aku menggunakan kesadaranku untuk menghapus kesadaran Yan Shaoxing. Tentu saja, dia sangat kuat dan menciptakan banyak botol anggur berkualitas. Kesadaranku tidak cukup untuk sepenuhnya menghapus ilusi yang telah dia buat. pada kesadaran Anda dan dengan demikian Anda akan memiliki perasaan mabuk. Kin Mu menghitung kamar dan matanya tiba-tiba menyala. Dia berkata sambil tersenyum di sini dan di saat ini. Semua orang tidak mengerti apa yang dia maksud dan Kin Mu hanya mendorong pintu dengan paksa. Cahaya meledak dari bagian belakang pintu dan itu membuat semua orang tidak bisa mengangkat tangan untuk melindungi mata mereka. Kin Mu berjalan ke kamar dan Naga Kilin bergegas masuk. Tian Su dan Ki Jiuyi juga buru-buru masuk ke kamar. Ketika mereka kembali visi mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidah mereka. Itu bukan ruangan dan sebaliknya, itu adalah struktur ruang aneh dan tidak teratur yang dibentuk oleh semua jenis rune. Berbagai jenis rune membangun fragment ruang yang berbeda. Fragment ruang itu seperti roda gigi yang saling terkait satu sama lain. Tian Su bergumam, aku sudah membuka semua kamar di sini sebelumnya, jadi mengapa aku tidak pernah melihat ruangan ini sebelumnya. Baru saat itu dia menyadari bahwa Kin Mu, yang berjalan di depan, telah berubah menjadi tukang kertas. Kin Mu seperti manusia kertas yang tidak memiliki ketebalan sama sekali. Dia hanya berjalan di depan mereka. Tian Su menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa melihat bokongnya sendiri. Dia juga menjadi tukang kertas. Naga Kilin dan Kijiuyi tidak berbeda. Mereka adalah roh primordial masing-masing, dan roh primordial juga tiga dimensi. Namun ketika mereka datang ke ruangan itu, mereka benar-benar kehilangan semua ketebalan. Ruangan ini selalu ada, tapi itu adalah cacat Sakrabuddha. Selain itu, ruangan ini selalu bergerak dan berubah. Bahkan jika kamu membuka semua pintu pada saat yang sama, kamu mungkin masih tidak dapat menemukannya. Mulut Kin Mu muncul di belakang kepalanya, dan itu menyebabkan rambut Naga Kilin, Tian Su, dan Kijiuyi berdiri. Mulut di belakang kepala Kin Mu dibuka dan ditutup untuk berbicara. Kamu perlu menghitung waktu yang benar dan ruang yang benar ketika kamu membuka pintu, hanya dengan begitu kamu akan dapat menemukan tempat ini. Setelah memasuki Imperial Gate Divine Knife, struktur lingkungan di sekitar pisau divine adalah dua dimensi dunia. Dan tempat ini adalah karena Buddha Sakra menyadari bahwa dia memiliki cacat ketika dia menempa dan dengan demikian dia membangun sebuah ruangan untuk menyimpan barang-barang lainnya. Ini adalah ruang satu dimensi, jadi apapun yang masuk akan menjadi sangat datar. Fragmen ruang yang seperti roda gigi melayang melewatinya dengan diam-diam, dan itu benar-benar pemandangan yang berkilau dan mempesona. Ada banyak rune aneh dan langkah tersembunyi di fragment ruang, dan mereka pasti rune dari Founding Emperor. Kaisar Pendiri telah merancang pisau gerbang surgawi ke Kaisaran untuk membiarkan Sakra Buddha menempa. Kaisar Pendiri harus menjadi perancang, dan seharusnya tidak ada kesalahan, namun, keterampilan menempa Buddha Sakra tidak bisa sempurna, dan sebagai hasilnya, ia menempa gudang penyimpanan seperti itu. Dan itu juga karena gudang sehingga Kinmu dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bukan karena Founding Emperor tidak bisa memalsukan Imperial Gate Divine Knife, tapi dia tidak berspesialisasi dalam profesi itu. Kemampuannya untuk menciptakan harta tentu akan lebih rendah daripada Sakra Buddha sehingga ia hanya bisa membiarkan Buddha Sakra menempa pisau. Dalam perdamaian abadi, banyak praktisi seni surgawi menghususkan diri dalam pekerjaan surgawi, dan mereka memalsukan senjata roh untuk orang lain untuk mendapatkan uang. Kinmu memeriksa Rune dalam fragment ruang ini dan pikirannya bergerak. Rune-Rune adalah kebijaksanaan pendiri Kaisar dan jika dia bisa memahami keajaiban Rune, mereka akan menjadi aset besar. Kita tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di sini atau tubuh kita akan mati, gumamnya, tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Rune. Saudara Kin, kita benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Ki Ji Uyi memburunya, tiga hari telah berlalu di dunia luar, bagaimana jika tubuh kita dihancurkan oleh binatang buas? Tian Su berkata sambil menghela nafas, tubuh badanku sudah lama mati. Senior, aku mungkin pernah melihat tubuhmu sebelumnya. Kinmu mengeksekusi overload body Tri Elixir Teknik dan Gate of Heaven Influence, yang seperti kertas ketika muncul di gudang. Gerbang terbuka, dan Yudu Ibliski menumpahkan sepotong demi sepotong dari gerbang. Aku pernah melihat dewa yang mirip dengan tubuh penguasa di lembah hantu. Di belakang dewa itu adalah anjing laut dengan bentuk sarang lebah. Dia memiliki gerbang yang mirip dengan gerbang pengaruh surga. Tian Su sedikit terpana, dan dia menggelengkan kepalanya. Tempat apa itu lembah hantu? Ketika aku memotong tanduk bumi kaun, earth kaun mengejarku dan datang menyergapku. Aku melarikan diri dengan terburu-buru, tapi dia benar-benar kuat. Bahkan ketika aku melarikan diri dari Yudu melalui gerbang eksekusi dewa misterius, aku masih belum bisa melepaskannya, jadi aku berubah menjadi patung batu. Pandangannya dipenuhi ketakutan. Tangan kaun bumi mengulurkan tangan dari Yudu dan meraih tubuh jas manis saya. Saya berubah menjadi patung batu, dan roh purba saya melarikan diri. Namun, saya masih memiliki bagian dari roh primordial saya yang terperangkap dalam patung batu. Saya telah melarikan diri ke Fengdu dan hanya berlari setelah menghindarinya. Namun, saya tidak bisa kembali ke tubuh jas manis saya, saya akan ditangkap jika saya kembali. Masih ada sebagian kecil dari semangat primordial saya di patung batu, dan saya masih bisa merasakannya pakailah aku. Dia bergidik dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Itu benar, gerbang pengaruh surga yang telah kamu sebutkan sebelumnya adalah gerbang ini. Gerbang ini mirip dengan gerbang eksekusi misterius Tuhanku, tapi itu tidak benar-benar sama. Aneh juga, apa tubuh penguasa? Kinmu berkata, tubuh Tuhan sulit untuk dijelaskan dengan beberapa kata. Anda adalah tubuh Tuhan palsu, saya akan menjelaskan kepada Anda secara rincin nanti. Mari kita masuk dulu, saya akan tinggal di belakang. Kijui berjalan satu langkah ke pintu gerbang pertama, dan naga kilin ragu-ragu. Namun, dia masih melompat masuk. Jenggot kambing gunung Tian Su menggigil, dan tiba-tiba dia keluar. Jika aku memasuki Yudhu, Earth Count pasti akan melihatku. Aku merasa lebih baik jika tetap di sini. Kinmu menghiburnya, dengan mengatakan, Senior, Anda bisa tenang, saya memiliki hubungan yang baik dengan Earth Count. Tian Su berjalan ke gerbang pengarus surga sambil bergidik. Earth Count tidak punya emosi jadi bagaimana dia bisa memiliki hubungan yang baik denganmu. Dia berjalan, dan Kinmu melihat sekeliling sebelum memasuki gerbang sambil menghela nafas. Tanda-tanda pendiri Kaisar sangat indah dan menunjukkan bahwa jalan dan keterampilannya sangat mendalam. Bagaimana orang yang begitu berbakat dan bijaksana bisa menjadi orang tua yang hancur yang tidak berani keluar dari desa Carefri. Dia mengesampingkan keraguannya dan melewati gerbang pengarus surga untuk melanjutkan ke Yudhu. Tepat saat dia meraih pijakannya, sebuah lampu tiba-tiba bersinar menembus kegelapan saat sebuah perahu kecil dengan seorang penatua yang wajahnya tidak terlihat datang berlayar diam-diam. Kegelapan tanpa batas ada di sekitar mereka dan hanya lampu bersinar di wajah mereka. Penatua di bawah lampu bangkit dan melambaikan tangannya. Raja suci yang baik hati yang sama dengan surga memberikan penghormatanku kepada Raja Langit Mingdu dan Putra Yudhu. Anak Yudhu. Tian Su melirik Kinmu dan sedikit terpana. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan kekhawatirannya sebelumnya terhanyut. Aura yang tak tertandingi meledak dan dia menjadi lebih dan lebih besar. Semangat primordialnya begitu besar sehingga Kinmu dan yang lainnya tampak sangat kecil ketika berdiri di atas kakinya. Dia menyapa dengan lantang, asisten Menteri Pendudukan Kaisar-Kaisar Dinasti Dewa, Tian Su, memberi hormat kepada penguasa resmi yang setara dengan surga. Penatua Messenger of the Ad berkata sambil tersenyum, Raja Surgawi, hitungan bumi telah lama menunggu. Silakan naik ke kapal. Aura Tian Su segera runtuh dan roh primordialnya menyusut dengan cepat. Sambil mengocok tanduknya, dia terkekeh. Aku juga telah merencanakan untuk menemukan Kaun Bumi untuk mencari pengampunannya. Aku tidak pernah berharap akan terjebak selama bertahun-tahun sehingga aku tidak bisa memiliki kesempatan untuk maju. Dia menyodok Kinmu diam-diam dan berbisik dengan suara bergetar, kamu benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Earth Kaun. Jangan khawatir. Kinmu menepuk dadanya dengan berat. Earth Kaun dan aku adalah sahabat karib, sedikit banyak memberi saya wajah. Perahu kecil melayang, dan penatua messenger of deat menatapnya. Dia mencibir dan berkata, ketika saya merasakan seseorang membuka gerbang pengaruh surga, saya langsung tahu itu adalah Anda. Anda datang untuk membuat masalah lagi. Jika Anda membuat lebih banyak masalah, Earth Kaun akan menelan Anda. Ekspresi Tian Su berubah pucat, dan dia merosot. Dia berpikir dalam hati, hubungan yang baik ini tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Saya daging mati. Bab 700. Ketiga lelaki dan Naga Kilin duduk di atas kapal, yang berubah untuk berlayar ke kegelapan yang tak berujung. Kakak Tian bahkan memiliki gelar Raja Surgawi. Tanya Naga Kilin dengan rasa ingin tahu. Tian Su mendengus dan melihat sekeliling tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kijui benar-benar sadar dan duduk di antara Naga Kilin dan Tian Su dengan gelisah. Dia gugup seperti pengantin kecil yang baru saja memasuki kamar pengantin. Tidak banyak orang yang tahu gelar pendiri Kaisar Dewa Dinasti Kiri Asisten Menteri, tetapi ada banyak orang yang tahu gelar Raja Surgawi Mingdu. Kin Mu juga menjadi penasaran dan bertanya, apa asal mula Raja Surgawi Mingdu? Mungkinkah ini terkait dengan Dewa Hitam Mingdu? Ekspresi Kijui berkedip, dan dia melirik Tian Su yang menggigil di sudut. Tian Su bahkan lebih gugup daripada dia, memungkinkan dia merasa nyaman. Saya pernah mendengar Dewa Merah berbicara tentang gelar Raja Surgawi Mingdu, dan saat itu, Dewa Merah membuat saya pergi ke Mingdu untuk belajar mantra. Dia mengatakan kepada saya banyak tabu Mingdu dan bahwa Raja Surgawi Mingdu adalah nama yang seharusnya tidak kita miliki. Tidak disebutkan. Kin Mu melirik Tian Su dan takjub. Mengapa demikian? Dewa Hitam memiliki dendam dengan Raja Surgawi Mingdu. Kijui menjadi tenang dan berkata, hitungan bumi sebenarnya menganugerahkan gelar Raja Surgawi Mingdu. Saya pernah mendengar Dewa Merah menyebutkan sebelumnya bahwa Kakak Tian memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni jiwa. Dia bisa masuk dan meninggalkan Yudu di akan dan memiliki reputasi yang cukup, sehingga, Kaun Bumi memandangnya dengan tinggi dan memberinya gelar Raja Surgawi Mingdu. Dewa Merah mengatakan bahwa Bumi Kaun sebenarnya memiliki niat buruk. Niat awalnya adalah untuk menebar perselisihan antara Raja Surgawi Ming dan Dewa Hitam untuk membuat mereka bertarung. Penatua Messenger of the Ad berkata, jangan menganggap rendah Kaun Bumi. Kaun Bumi merasa dia melambangkan sistem seni Surgawi Yudu seperti Dewa Hitam dan merasa dia tidak akan lebih lemah dari Dewa Hitam di masa depan. Tentu saja, ada juga niat menabur perselisihan. Kijui berkata, setelah itu, penerus Dewa Hitam pergi mencari Raja Surgawi Mingdu untuk masalah dan kakak Tiansu membunuh banyak muridnya. Tiansu tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi senang dan berkata sambil tersenyum, saya adalah Raja Surgawi yang setingkat dengan Dewa Hitam, bagaimana saya bisa lebih lemah dari muridnya. Kinmu memiliki ekspresi aneh saat dia memeriksa Tiansu. Dia benar-benar tidak bisa melihat pemabuk yang memandang anggur sebagai hidupnya yang begitu terkenal hingga memiliki reputasi yang sama dengan Son of Heaven Yin. Dia benar-benar membunuh murid Dewa Hitam dan bahkan murid besarnya meninggal di tangan Raja Surgawi Mingdu. Dengan demikian, Dewa Hitam pergi untuk menemukannya secara pribadi. Kijui ragu-ragu dan berkata, Dewa Merah berkata meskipun kakak Tian dikalahkan, Dewa Hitam tidak berhasil membunuhnya dan membiarkannya melarikan diri sebagai gantinya. Tiansu penuh senyum dan terkekeh. Meskipun aku bukan lawannya, aku masih seorang Raja Surgawi, lagi pula, tidak mudah jika dia ingin membunuhku. Dan kemudian, kakak Tian jatuh dengan Kaun Bumi, Qin Mu melanjutkan. Ekspresi Tian Su berubah pucat, dan dia pingsan di atas kapal kecil. Dia berkata dengan wajah menangis, Apa yang bisa saya lakukan? Kaisar pendiri mengirim Imperial Gate Divine Knife kepada saya dan ingin saya memotong Earth Kaun, bagaimana saya berani melakukannya. Dan pendiri Kaisar memberi saya banyak anggur, dan anggur benar-benar nikmat. Setelah minum, aku bahkan berani memotong Kaisar pendiri, apalagi Kaun Bumi. Oleh karena itu, aku mengambil pisau dan pergi ke Yudu dengan gegabuh. Aku hanya sadar ketika Kaun Bumi menangkapku. Qin Mu menatapnya dengan ekspresi aneh. Tian Su terlihat sangat pemalu, namun dia suka minum. Dia biasanya pemalu, tetapi begitu dia minum, dia gegabuh. Sebelum dia minum, dia adalah tikus ladang, dan setelah minum dia sama ganasnya dengan harimau. Itulah penggambarannya yang sebenarnya. Penatua Utusan mau tidak mengemudikan perahu kecil itu ke kediamannya, dan sebaliknya, pergi ke tubuh Kaun Bumi di mana tanduk ke sembilan belokan itu. Ekspresi Tian Su pucat, dan dia memandang Qin Mu dengan bingung. Qin Mu bergumam, kita mungkin akan bertemu tubuh sebenarnya dari Kaun Bumi, jangan takut, jangan takut. Secara bertahap, mereka bisa melihat mata hitungan Bumi terbang semakin dekat. Semakin besar ketiga mata itu, semakin sulit untuk melihat penampilan penuh Art Kaun. Qin Mu masih bisa melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya beristirahat di kulit Art Kaun dan tanah yang tak terhitung jumlahnya di mana hantu yang tak terhitung jumlahnya tinggal. Mereka membangun kota-kota yang indah, dan bahkan ada beberapa tempat yang berperang. Mereka bertarung sampai tubuh Kaun Bumi retak, tetapi tidak ada salahnya menghitung Kaun Bumi sama sekali. Dia bahkan melihat banyak monster dengan ukuran tubuh besar membawa istana, dan istana itu dirantai ke tubuh mereka. Mereka berjalan maju di tubuh Kaun Bumi, mengambil setiap langkah dengan susah payah. Tinggal di aula itu adalah roh primordial dari Dewa Suci yang kuat, monster ditundukkan oleh mereka untuk menjadi gunung. Tian Su berkata, mereka yang memiliki sedikit status di Yudhu akan membesarkan satu atau dua monster dan memperlakukan mereka sebagai tunggangan. Ketika mereka mengunjungi teman dan keluarga mereka, mereka akan membiarkan monster ini menggendong mereka dan membuat mereka terlihat mengesankan. Saat itu, ketika saya bergaul dengan Yudhu, saya juga sangat mengesankan. Penatua Messenger of the Earth berkata sambil tersenyum, setelah Raja Surgawi bertemu dengan penghitungan bumi, Anda dapat terus menjadi sangat mengesankan. Tian Su tampak putus asa dan tidak mengatakan sepatah katapun. Qin Mu menghiburnya, mengatakan, jangan khawatir, dia membuatmu takut. Earth Count memiliki toleransi yang sangat tinggi, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Penatua Utusan Maut mencibir dan berkata, hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Jangan berpikir Earth Count tidak tahu. Anda adalah orang yang telah mencuri kekuasaannya baru-baru ini, apakah saya benar? Kejahatan yang telah Anda lakukan, Count bumi akan mengingatnya. Qin Mu berkata sambil tersenyum, penguasa resmi, aku juga melakukannya untuk menyelamatkan Dewi Yin Surgawi. Dewi Surgawi Yin mengelola roh-roh mati ketika jiwa hancur, dan jika jiwa tidak hancur, hitungan bumi mengelola mereka. Saya merasa tidak bisa membiarkan kecantikan seperti Dewi Surgawi Yin lenyap begitu saja dan dengan demikian saya mengambilnya tanpa bertanya. Saya meminjam sedikit kekuatan dari pangeran bumi dan Adipati Surga. Adipati Surga bahkan mengatakan apa yang saya lakukan itu baik dan benar. Surga Duque mengatakan itu. Penatua Messenger of the Earth bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Mu berkata dengan benar, tentu saja. Heaven Duque sangat berprinsip, dan dia sangat mendukung tindakan saya. Duque Surga bahkan mengatakan Earth Count akan mengerti dan menyetujui tindakan saya. Anda pasti salah ketika Anda mengatakan Earth Count akan mengingat kesalahan saya. Kurasa kita seharusnya tidak mengganggu hitungan bumi meskipun kita kembali ke Yudhu. Mengapa kamu tidak mengirim kami kembali dulu? Kami sudah tiba. Penatua Messenger of the Earth tenang, dan dia mengabaikan ekspresinya yang tulus dan jujur. Kapal berlayar santai menuju mata ketiga kaun bumi, dan mereka tidak bisa melihat mata lagi. Mereka hanya bisa melihat lampu merah tanpa batas. Perahu kecil itu berlayar ke lampu merah, dan tubuh Qin Mu gemetar ketika dia berbalik untuk melihatnya. Dia benar-benar bisa melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya melalui mata Earth Count, dan jiwa-jiwa dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya semuanya ditangkap di matanya. Kemampuan yang benar-benar luar biasa. Di kedalaman lampu merah adalah platform melingkar yang memiliki radius 3000 yard. Di peron melingkar ada sebuah istana, dan perahu kecil itu berlayar ke peron melingkar untuk berhenti di samping. Qin Mu dan sisanya turun dari kapal, dan Tian Su hampir merosot ke tanah. Pada saat itu, mereka mendengar suara lembut berbicara dengan tawa. Karena Earth Count memiliki pengunjung, aku tidak akan tinggal dan mengganggu mu lagi. Aku akan datang untuk mengunjungi hari lain. Tidak perlu mengirimku pergi. Qin Mu mendengar suara itu, dan dia sedikit terkejut. Dia merasa itu terdengar familiar. Penatua Messenger of Death menambatkan kapal dan berkata, ketika tamu itu keluar, kita bisa masuk. Setelah beberapa saat, Qin Mu melihat seorang pria langsing berjalan keluar dari istana, dan pria itu tampak sangat tampan. Dia memiliki sikap yang tidak dapat dijelaskan, dan orang-orang akan merasa segar untuk melihatnya. Mereka tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Qin Mu bisa membayangkan jika wajah apoteker masih ada, dia pasti sama tampannya juga. Ekspresi Tian Su sedikit berubah, dan dia mendengus. Pria tampan itu menghampiri dan menyapa Penatua Utusan Maut, penguasa resmi. Penatua Messenger of Death membalas salamnya. Pria tampan itu melihat Tian Su dan sedikit terpana. Dia berkata sambil tersenyum, jadi itu Raja Surgawi, kamu masih hidup. Tian Su berubah dari ketidakberdayaan sebelumnya dan berdiri tegak. Kelaksonnya memancarkan cahaya Surgawi yang dingin, dan dia berkata, berkat-berkatmu, aku belum mati. Pria tampan itu memandang berkeliling sambil tersenyum. Tidak buruk bahwa kamu dapat melarikan diri setelah Yan Shaoxing menjebakmu di Imperial Gate Divine Knife, namun, kamu masih memotong tanduk kaum bumi sehingga sulit untuk mengatakan jika kamu bisa tetap hidup. Itu benar, aku tahu kamu suka anggur, oleh karena itu, saya sudah memberitahu Yan Shaoxing untuk membawakan anggur yang baik untuk Anda, bagaimana rasanya. Jenggot kambing gunung Tian Su melayang, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Pria tampan itu tersenyum tipis. Ini Yudu, jangan gegabuh. Itu benar, kamu sudah gegabuh sekali. Jiuyi, kenapa kamu di sini juga? Ekspresi Ki Jiuyi sedikit berubah, dan dia berjalan keluar dari belakang kilin naga. Dia menyapa, Jiuyi memberi hormat pada Tuhan. Pria tampan memeriksanya dan mengerutkan kening. Anda hanya memiliki tubuh jasmani Anda yang tersisa, di mana tubuh jasmani Anda. Ki Jiuyi menunjukkan ekspresi malu dan berkata, saya tersedot ke Imperial Gate Divine Knife, jadi tubuh jasmani saya masih di reruntuhan besar. Hati Kinmu melonjak, dan dia langsung tahu siapa pria tampan itu. Dewa Hitam Mingdu, dan juga Putra Surga Yin. Auranya goyah, tetapi dia segera menekannya dan tetap tenang. Dia berpikir dalam hati, mengapa Putra Surga Yin datang untuk menemukan bumi hitung. Apakah itu karena insiden dengan Dewi Yin Surgawi? Saya mencuri kekuatan Earth Count untuk menghidupkan kembali Dewi Yin Surgawi, dan fakta ini pasti tidak akan luput dari matanya. Putra Surga Yin sepertinya merasakan auranya goyah dan menatapnya sebelum memuji. Roh primordial yang stabil, benar-benar pemuda yang baik. Raja Surgawi, apakah ini muridmu? Tian Su tertawa kecil, bukan urusanmu. Son of Heaven Yin menatapkinmu dan mengungkapkan senyum hangat. Tidak ada masa depan dalam mengikuti pemberontak ini, jika ada kesempatan, kamu bisa menemukanku dalam bahasa Mingdu. Aku mengagumi orang-orang muda sepertimu. Kinmu memiliki rasa takut dan gentar ketika dia melihat Tian Su sebelum melihat Putra Surga Yin. Dia tampak tak berdaya. Putra Surga Yin mengambil langkah untuk pergi. Jiui, karena hitungan bumi ingin bertemu kalian, aku tidak akan membawa kamu pergi dengan paksa. Setelah kamu menyelesaikan hal-hal di sini, pergi ke dunia yang hidup dan menemukan tubuh jasmani kamu, lalu pergi segera ke sana. Senior kamu saudara-saudara sudah mulai turun dari bencana. Kunjungan saya kali ini adalah untuk berdiskusi dengan Earth Count tentang bagaimana menghadapi miliaran jiwa yang tiba-tiba akan mati di batas bawah. Dimengerti, Ki Jiui membungkuk dan hanya mengangkat kepalanya setelah dia menghilang. Kinmu menyipitkan matanya. Bidang putra surga Yin Ki cukup luas dan sikapnya yang mengesankan selalu menekan Tian Su dengan mantap. Dia benar-benar orang yang kuat. Ki Jiui meliriknya dan berkata, Tuanku tidak mengenali Anda. Terima kasih banyak, Kinmu membungkuk. Ki Jiui membuka mulutnya dan tiba-tiba menghela nafas. Kami awalnya musuh, namun aku sudah bersumpah-bersumpah dengan naga kilin ketika aku berkepala dingin, jadi tidak baik bagiku untuk mengkhianatimu. Bagaimana jadinya seperti ini? Dia memiliki tatapan kosong di tatapannya. Tian Su penasaran, Kinmu, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa identitasmu tidak bisa diungkapkan kepada Dewa Hitam? Kinmu menghela nafas dan berkata, sulit untuk dijelaskan dengan beberapa kata. Mata Tian Su menjadi lebih besar dan dia bahkan lebih penasaran. Penatua Messenger of the Earth maju dan berkata dengan acuh-ta'acuh, masuk, jangan biarkan Earth Count menunggu terlalu lama. Tian Su segera merosot lagi seolah-olah dia adalah monster kambing gunung yang akan mati. Dia berbaring di lantai dan tidak mau bergerak. Kinmu merayu tanduk kambing gunungnya dan menyeretnya sampai ke aolah utama. Kaun bumi tepat di depan mereka, meskipun itu kemungkinan tiruannya. Dia diselimuti api dan memiliki kepala harimau, tanduk banteng, dan tubuh manusia, dan dia membalik-balik tumpukan buku yang tebal. Soverein resmi, sudahkah kamu menambahkan insiden di mana dia mencuri kekuatanku? Earth Count bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Terima kasih. Terima kasih.